Chaotic Sword God Season 145, Taiko Teno Di domain perdamaian, kuil yang didominasi oleh kedamaian, Jian Chen kembali dengan penuh kemenangan dengan sejumlah besar bunga kehidupan dan jiwa. Begitu dia kembali ke Istana Perdamaian, Jian Chen segera memasuki retret. Kali ini di Biang Rilem, Tai Tian Rilem dan Scarlet Bluth Rilem, dapat dikatakan bahwa saya telah memperoleh banyak, tetapi saya tidak tahu berapa banyak kehidupan dan bunga jiwa yang saya dapatkan kali ini dapat mengembalikan roh primordial saya. Ruang Rahasia Istana Perdamaian di Tengah, Jian Chen melihat banyak kehidupan dan bunga jiwa di cincin luar angkasa, menunjukkan ekspresi antisipasi. Namun, dia tidak terburu-buru untuk memulihkan semangat primordialnya, tetapi pertama-tama mengeluarkan lebih dari selusin pil batin binatang suci di tingkat 9 surga dari alam janji, dan kemudian menelannya satu per satu tanpa ragu-ragu. Kerusakan pada roh primordialnya tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat, dan perlu dipupuk secara perlahan. Tapi luka di tubuhnya berbeda, luka di tubuhnya berada di bawah alkimia dalam yang didominasi oleh naga ajaib, sehingga 90% dari kekuatan hukum yang tersisa di luka dihilangkan, dan hanya sedikit kekuatan terakhir. Hukum tetap, dan itu akan pulih. Saat ramuan batin dari binatang suci di tingkat 9 surga dari alam janji memasuki perut, kekuatan ledakan tiba-tiba muncul di tubuh Jian Chen. Dia keluar dan mulai menghilangkan kekuatan hukum klan roh kayu yang tersisa di luka. Bagaimanapun, alkimia batin pada tingkat 9 surga dari alam yang dijanjikan jauh lebih rendah daripada alkimia batin yang didominasi oleh naga. Oleh karena itu, energi alkimia batin pertama cepat habis, dan kekuatan hukum tetap ada. Dilukanya hanya dihilangkan sedikit saja. Selanjutnya, pil bagian dalam dari binatang suci terus-menerus diambil oleh Jian Chen sampai selusin pil batin binatang suci yang diperolehnya dari Master of Biluo dan Master of Taetian semuanya habis, dan itu menemaninya untuk waktu yang lama. Hukum dunia roh kayu, yang selalu seperti gangren tulang, akhirnya benar-benar terhapus. Tanpa campur tangan dari hukum klan roh kayu, luka di tubuh Jian Chen mulai sembuh dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya dalam beberapa lusin napas, cedera fisik Jian Chen yang terpapar benar-benar dikembalikan ke keadaan semula. Cedera di tubuh akhirnya pulih sepenuhnya. Melihat kulit rapi di tubuhnya, wajah Jian Chen menunjukkan senyum lega. Cedera pada tubuh pulih, yang sekali lagi membuat kekuatan tempurnya sedikit meningkat. Meskipun kekuatan keosnya tidak dapat digunakan sama sekali karena dia menekan kutukan dengan seluruh kekuatannya, ini tidak mempengaruhi kekuatan fisik tubuh keosnya. Hei, ada jejak roh kayu di tubuhku. Segera setelah tubuh pulih, Jian Chen sangat menyadari bahwa ada kekuatan ekstra di tubuhnya. Setelah merenung sebentar, dia dengan cepat merasa lega. Ini karena yang mulia Feng meninggalkan jejak energi di tubuhku. Hanya ada satu alasan sebenarnya untuk jejak energi ini, dan itu adalah untuk menyembunyikan artefak tertinggi dari ras roh kayu dan menyembunyikan identitasku sebagai orang luar. Bagaimanapun, alam roh kayu memiliki aturan eksklusif. Begitu orang luar masuk ke tempat ini, mereka akan dilenyapkan oleh kekuatan aturan alam ini, atau bahkan oleh artefak tertinggi. Memikirkan hal ini, Jian Chen tiba-tiba merasakan betapa berharganya nafas ini di tubuhnya. Tanpa nafas ini, dia tidak akan pernah bisa bergerak bebas di alam roh kayu. Di depan artefak tertinggi, dia tidak punya cara untuk menyembunyikan nafasnya, bahkan jika dia mengenakan topeng yang diberikan Mo Tianyun kepadanya. Sekarang, setengah bulan telah berlalu sejak Jian Chen mundur. Namun, dia tidak segera meninggalkan Bea Cukai, setelah cedera fisik pulih, dia segera mengeluarkan bunga jiwa kehidupan dan mulai menggunakan bunga jiwa kehidupan untuk memperbaiki roh primordial. Waktu berlalu dengan tenang, Jian Chen telah tinggal di ruang rahasia, memelihara roh primordialnya dengan bunga jiwa hidupnya, tetapi karena roh primordialnya terus pulih, waktu yang dibutuhkan untuk pulih kemudian menjadi lebih lama dan lebih lama. Kali ini, dia membutuhkan waktu tiga tahun untuk memperbaiki roh primordial dalam pengasingan, dan akhirnya memperbaiki 60 persen retakan dalam roh primordialnya, dan jalur ketiga Suan Jian Ki muncul. Pada saat ini, bunga kehidupan dan jiwa yang diakumpulkan dari tiga alam hampir habis. Ada semakin banyak permintaan untuk bunga jiwa kehidupan. Saya pikir setelah mengumpulkan bunga jiwa kehidupan dari tiga alam utama, bahkan jika ada beberapa kekurangan, itu tidak akan terlalu banyak, tetapi sekarang tampaknya itulah yang saya inginkan. Pikir sebelumnya, terlalu mudah. Bunga jiwa kehidupan memang perlu ditanam dalam jumlah banyak. Tiga tahun kemudian, Jian Chen menyelesaikan retretnya, dan setelah dia keluar dari ruang rahasia, dia langsung merasa segar kembali. Karena roh primordial terus diperbaiki, kekuatannya juga meningkat dengan cepat. Karena kekuatan roh primordial akan secara langsung mempengaruhi penerapannya terhadap hukum kendo dan hukum ruang. Bahkan jika dia tidak bisa menggunakan kekuatan kultifasi, dia bisa melintasi dunia roh kayu dengan kekuatan hukum saja. Xia Jian Ming, aku akan memberimu tugas, segera aktifkan kekuatan sembilan kota kaisar agung wilayah perdamaian, dan persembahkan semua sumber daya untuk mengolah bunga jiwa untukku. Jian Chen memberi perintah langsung pada Xia Jian Ming ketika dia keluar pinggiran. Ya, Tuan, budak tua ini akan melakukannya sekarang. Xia Jian Ming menjawab dengan hormat, dan kemudian mengambil surat tangan Jian Chen dan langsung pergi ke kota sembilan kaisar agung. Pada saat ini, mata Jian Chen tiba-tiba menyipit, dan dia sedikit mengernyit saat dia melihat ke arah jarak antara langit dan bumi. Setelah beberapa napas, sesosok muncul dari langit dari kejauhan, dengan napas terganggu, dan sepertinya dia melarikan diri dengan tergesa-gesa. Sosok ini adalah Tian Wang Zhong Ding. Dia terluka parah, dan sebagian kecil tubuhnya dipukuli. Napasnya terengah-engah. Tuan Lord, selamatkan hidupmu, seseorang ingin membunuh penjahat itu. Raja Zhong Ding segera menemukan Jian Chen yang baru saja meninggalkan Bea Cukai, dan tiba-tiba datang ke Jian Chen seperti orang yang tenggelam dalam keputus asaan meraih sedotan penyelamat. Jian Chen melihat ekspresi malu Raja Zhong Ding yang hampir kehilangan separuh hidupnya, dan wajahnya sedikit jelek. Bagaimanapun, Raja Zhong Ding juga orangnya, dan terserah pemiliknya untuk mengalahkan anjing itu, karena dia terluka dengan cara ini, itu sama dengan memukul wajahnya dengan menyamar. Tiba-tiba, beberapa napas kuat datang dari jauh, dan saya melihat empat sosok datang dari langit, muncul di luar Istana Perdamaian. Mereka berempat semuanya ahli di sembilan surga dari alam awal yang dijanjikan, terutama orang yang memimpin, yang oranya jauh melampaui sembilan surga biasa. Pria ini adalah Raja Surgawi. Junior Heavenly King Taihao, saya telah melihat Lord of Peace. Pria parubaya di kepala berdiri dalam kehampaan dan membungkuk kepada Jian Chen. Meskipun kata-katanya sopan, sikapnya tidak rendah hati atau sombong. Zhong Ding, apakah kalian berempat terluka? Jian Chen memandang Raja Taihao dan bertanya dengan ekspresi kosong. Tuan Perdamaian, masalah antara kami dan Zhong Ding hanyalah keluhan pribadi. Kata Raja Tahu. Aku tidak peduli keluhan macam apa yang ada antara kamu dan Zhong Ding. Zhong Ding sekarang milikku. Kamu menyakitinya. Apakah kamu tahu apa artinya? Jian Chen menatap Raja Tahu dengan tajam. Kami tidak memiliki rasa tidak hormat, tapi kami memiliki kebencian yang mendalam dengan Zhong Ding. Membunuhnya hanya untuk membalas dendam. Tolong mengerti Tuhan damai, kata Raja Tahu. Juga minta Tuhan perdamaian untuk memberi kami kuali lonceng, sekte hauki kami pasti akan berterima kasih dan tidak sopan. Seorang lelaki tua dari Wu Ji Rilem Jiu Xiong Tian di sebelah Taihao Tianwang berkata dengan kepalan tangan. Anda benar-benar meminta saya untuk menyerahkan orang kepada Anda. Ini benar-benar berani. Sepertinya saya, yang disebut Lord of Peace, terlalu baik untuk berbicara di mata Anda. Sebuah cibiran muncul di wajah Jian Chen, diikuti dengan pembunuhan. Niat dalam sekejap, ruang antara langit dan bumi tiba-tiba terdistorsi dengan keras. Pada saat berikutnya, empat pilar darah naik ke langit. Kepala empat pemula, termasuk Raja Tahu, semuanya dipotong oleh celah ruang yang tak terlihat. Empat pembangkit tenaga rilem awal tampak ngeri, tetapi sebelum mereka bisa memikirkannya, ruang di sekitar mereka berubah lagi, dan mereka melihat bila tajam ruang tak berujung terpotong, dan tubuh serta kepala mereka semua terpotong-potong. Namun mereka berempat tidak jatuh, meski kehilangan tubuh fisiknya, arwah primordial mereka tetap terjaga dengan baik. Hanya saja semua orang, termasuk Raja Tahu, menunjukkan kepanikan yang luar biasa pada wajah-wajah ilusi yang diubah oleh Yuan Shen. Kemarilah, penjarakan roh primordial mereka berempat dan gantung mereka di luar kuil. Jian Chen memerintahkan dengan suara dingin. Tidak lama kemudian, dipimpin oleh Raja Tai Hao, roh primordial dari empat pembangkit tenaga listrik Wuji Rilem Jiu Xiong Tian digantung di luar istana perdamaian. Dan apa yang terjadi pada mereka berempat tiba-tiba membuat banyak pria kuat yang bersembunyi di kegelapan mengambil nafas, lalu diam-diam mundur. Ada banyak musuh Raja Zhong Ding, tetapi setelah banyak orang mengetahui bahwa Raja Zhong Ding telah berlindung kepada Tuhan Damai, karena rasa takut akan Tuhan Damai di hati mereka, mereka tidak bertindak untuk waktu yang lama, dan selalu disimpan di sela-sela secara rahasia. Raja Tahu dan yang lainnya adalah yang pertama melakukannya. Tanpa diduga, begitu dia mulai, dia akan berakhir dengan akhir yang tragis, meskipun dia tidak jatuh, roh primordial yang dipenjara ditangguhkan seperti ini, yang tidak diragukan lagi lebih menakutkan daripada kematian. Penguasa perdamaian sangat melindungi kekurangannya. Tampaknya Raja Lon Cheng Ding ini tidak akan bisa bergerak dalam jangka pendek. Aduh, kekuatan Raja Perdamaian lebih kuat dari yang dibayangkan, membunuh Raja seperti membantai anjing. Banyak pria kuat yang bersembunyi di kegelapan menghela nafas satu demi satu. Kekuatan Tuhan lebih kuat dari sebelumnya. Tidak jauh, Raja Zhong Ding, yang hanya memiliki setengah dari tubuhnya, juga diam-diam terkejut. Untuk sementara waktu, dia menjadi lebih takut pada Jian Chen di dalam hatinya. Chaotic Sword God Chapter 3332 Stand Up Prestige Fakta bahwa Raja Tai Hao dihancurkan oleh penguasa perdamaian dan memenjarakan roh primordial segera menyebar dengan cepat di wilayah perdamaian dengan kecepatan badai yang dahsyat, dan kemudian menyebar ke alam biang, alam tai tian dan alam darah merah, menyebabkan asensasi di seluruh alam roh kayu. Bagaimanapun, dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi, dan dia adalah orang terpenting kedua di dunia roh kayu setelah tuannya. Masing-masing dari mereka menikmati status yang sangat terpisah dan menyendiri. Bahkan jika dia ditempatkan di antara tiga tuan, dia akan menjadi tamu kehormatan. Namun, pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi yang begitu terlepas dari hal-hal lain kini telah berakhir dengan akhir yang mengerikan. Momen ini membuat semua pembangkit tenaga listrik di dunia roh kayu memiliki perubahan besar dalam pandangan domain Lord of Peace. Secara keseluruhan, masalah Raja Tahu telah membuat banyak orang kuat dari klan roh kayu takut pada penguasa perdamaian. Lihat, ini Raja Tahu, yang dipenjara oleh Dewa Perdamaian, dan kemudian digantung di luar Istana Perdamaian. Aduh, Raja Surgawi yang bermartabat dan kuat telah berakhir dengan akhir yang tragis, itu benar-benar menyedihkan. Wajah Dewa Damai ini sepertinya tidak terlalu baik. Ingatlah bahwa ketika Anda bertemu dengan Dewa Damai nanti, Anda harus sangat sopan, dan Anda tidak boleh kasar. Di luar kuil perdamaian, dari waktu ke waktu ada pembangkit tenaga listrik dari alam awal masuk dan keluar. Ini adalah pembangkit tenaga listrik di domen perdamaian yang terpisah dari satu tempat. Mereka datang ke kuil perdamaian untuk melaporkan hal-hal penting, atau memberi berbagai upeti, semuanya tampak berhati-hati. Sekilas mereka melihat Raja Tahu tergantung di luar kuil perdamaian, dan mereka mengobrol dan berdiskusi satu sama lain dengan ekspresi yang rumit. Roh primordial dari empat Raja Tahu terkondensasi menjadi empat sosok ilusi, meskipun mereka dipenjara dan tidak dapat bergerak, kesadaran mereka tetap terjaga. Sekarang mereka digantung di luar kuil dan diawasi oleh semua orang seperti Lyontin, rasa malu yang besar ini membuat wajah mereka berempat menjadi sangat buruk. Tuan-tuan, Siao Wang tahu bahwa dia salah, dan saya harap Tuan-tuan akan terbuka dan membiarkan Siao Wang pergi kali ini. Raja Tahu yang tak tertahankan menundukkan kepalanya yang arogan dan berbisik ke istana perdamaian. Tidak mendapat jawaban apapun. Dalam keputus asaan, Raja Tahu menggunakan metode misterius Yuan dan mengirim pesan ke alam Tai Tian yang jauh, Dou Tian, Siao Wang mendesak Anda untuk membantu satu atau dua. Raja Tahu dan Lord Dou Tian memiliki beberapa persahabatan pribadi, dan bahkan pernah meminta Lord Dou Tian untuk berhutang budi padanya, tetapi sekarang, dia hanya bisa meminta bantuan Lord Dou Tian. Permintaan bantuan Raja Tahu dengan cepat ditanggapi, dan Lord Dou Tian datang ke istana perdamaian secara pribadi dan datang mengunjungi Jian Chen dengan hadiah yang murah hati. Di dalam istana perdamaian, Jian Chen dan Tuan Dou Tian duduk berhadapan, dan Bai Yu Rou, seperti seorang pelayan, menuangkan teh untuk kedua Tuan itu secara langsung. Dou Tian, Anda datang kepada saya secara pribadi, tetapi untuk masalah Raja Tahu. Setelah salam sederhana, Jian Chen bertanya terus terang. Mendengar ini, Dou Tian Zhu menunjukkan senyum masam di wajahnya dan berkata, begitu lelaki tua itu berhutang budi pada Tai Hao, tetapi sekarang dia telah mengambil inisiatif untuk meminta bantuan lelaki tua itu, lelaki tua itu tidak dapat mengubahnya. Mata buta, Rekan Daois Jian Chen, saya tidak tahu apakah masalah ini dapat membantu. Orang tua itu sedikit kurus, bagaimana kalau membiarkannya pergi sebentar. Bagaimanapun, dia adalah Raja yang bermartabat, dan identitasnya luar biasa, yang benar-benar merugikan keagungannya. Jian Chen menghela nafas pelan dan berkata, Dou Tian, Anda memberi saya banyak bunga jiwa kehidupan dan pil dalam binatang suci hari itu, dan masuk akal bahwa saya akan membantu Anda dalam lingkup kemampuan saya untuk beberapa dari Anda. Permintaan. Tapi Anda juga harus mengerti bahwa masalah Raja Tai Hao bukanlah masalah sepele biasa. Zhong Ding adalah orang yang cakap saya saat ini. Hei Tai Hao tahu bahwa Zhong Ding adalah laki-laki saya, tetapi dia masih membunuh Zhong Ding. Ini jelas memukul saya di wajah. Jika aku membiarkan Tai Hao pergi seperti ini, lalu di mana kamu menempatkan wajahku sebagai penguasa damai. Bagaimana berbagai kekuatan di domain perdamaian akan memandang saya, yang disebut penguasa domain perdamaian, di masa depan. Master Dou Tian bisa mendengar tekat dalam nada suara Jian Chen. Jika dia ingin menyelamatkan Raja Tahu, dia tidak cukup sebagai Dou Tian. Orang tua itu yang sembrono. Memang benar bahwa Tai Hao telah melakukan terlalu banyak. Tao Is Jian Chen dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Saya tidak akan mengajukan pertanyaan lagi. Setelah beberapa saat, dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Dou Tian Zhu kembali tanpa hasil, dan Raja Tahu yang dipenjara segera menjadi pucat, dan usus yang hancur di hatinya berwarna hijau. Jika dia tahu bahwa Lord of Peace Domain tidak begitu mudah untuk dibicarakan, dia tidak akan terlalu dini ketika dia mengatakan sesuatu. Junior Chu Tian Xing, lihat Tuan-Tuan Su. Junior Bai Yuai, tolong temui Tuan Guru. Pada saat ini, Chu Tian Xing dan Bai Yuai, dipimpin oleh seorang pelayan, muncul di depan Jian Chen, dan keduanya membungkuk dan memberi hormat dengan hormat. Melihat keduanya di depannya, senyum lembut muncul di wajah Jian Chen, dan berkata, kalian berdua tidak perlu terlalu sopan, silakan duduk. Terima kasih Tuan Guru atas hadiahnya. Bai Yuai dan Chu Tian Xing memberi hormat serentak, dengan rasa hormat yang tulus. Mereka berdua duduk di seberang Jian Chen dengan gentar, dan melihat penguasa perdamaian yang duduk di seberangnya, hati mereka sangat gelisah. Sampai sekarang, mereka masih ingat dengan jelas bahwa ketika mereka bertemu Jian Chen untuk pertama kalinya di Destiny Valley, Jian Chen masih menjadi orang yang lemah dan tertekan di mata mereka, dan dia hampir terkubur di mulut binatang hutan kuno. Namun, sekarang, yang terakhir telah diubah, menjadi Lord of Peace, dan juga Lord keempat. Setiap kali mereka memikirkannya, mereka berdua merasa seperti mimpi di hati mereka. Jian Chen menyerahkan teh yang baru diseduh kepada Chu Tian Xing dan Bai Yuai, dan berkata, ini adalah teh pencerahan Dao. Aku membuatnya khusus untuk kalian berdua, minumlah selagi panas. Sudah beberapa hari sejak promosi terakhirmu, dan ranahnya telah stabil. Sekarang, aku akan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatanmu ke level alam awal janji. Tentu saja, satu-satunya hal yang bisa saya bantu adalah di sini. Jalan setelah alam awal, semuanya harus dilakukan sendiri. Setelah meminum teh pencerahan Dao dan mengonsumsi Zhiyun Shiantao, Chu Tian Xing dan Bai Yuai mundur dan berkultivasi di Istana Perdamaian. Bukan hal yang mudah untuk beralih dari Raja Dewa ke alam awal, bahkan jika mereka terkontaminasi dengan aura misterius dan kuning dengan bantuan teh Dao Dao dan Zhiyun Shiantao, mereka tidak dapat membiarkan mereka masuk ke alam awal dalam sekejap, dan mereka masih membutuhkan waktu untuk berkultivasi. Segala sesuatu dalam perkembangan Happy New berada di jalur yang benar. Jian Chen mengendalikan Happy New. Setelah merumuskan aturan baru, dia akan menerima banyak berbagai pajak setiap hari, dan kekayaan yang terkumpul di tangannya tumbuh pada tingkat yang mencengangkan setiap hari. Tetapi tanpa kecuali, dia menyerahkan semua sumber daya kepada Xia Jian Ming untuk diatur. Xia Jian Ming juga tidak mengecewakan Jian Chen. Dia menghubungi sembilan kota kaisar besar, dan dengan sejumlah besar sumber daya mengalir, dia segera membuka sebidang-bidang spiritual di berbagai wilayah di sembilan kota kaisar besar, dan kemudian mulai mengolah jiwa kehidupan dalam jumlah banyak bunga. Jika bunga kehidupan dan jiwa tumbuh dalam waktu normal, waktu yang dibutuhkan secara alami sangat lama, seringkali dalam satuan 10.000 tahun, bahkan ratusan ribu tahun, jutaan tahun. Jian Chen jelas tidak sabar menunggu live soul flower matang perlahan, oleh karena itu, di bawah-bawah handingnya, semua live soul flower dimunculkan dengan metode khusus untuk mempercepat pertumbuhannya. Akibatnya, harga yang dibutuhkan secara alami sangat besar, dalam waktu yang singkat ini, bahan yang mereka masukkan ke dalam bunga live soul rata-rata telah melebihi nilai bunga live soul itu sendiri puluhan kali lipat. Dan harga ini masih berkembang pesat setiap hari. Namun, Jian Chen tidak bisa mengendalikan ini. Dia tidak mengambil sumber daya ini dari alam roh kayu di matanya. Selama dia bisa dengan cepat memanen sejumlah bunga jiwa kehidupan, dia tidak akan ragu untuk mengambil keuntungan dari semua itu. Sumber daya dari seluruh domain perdamaian. Meskipun butuh beberapa waktu untuk mengolah jiwa kehidupan, itu bisa menyelamatkanku sejumlah besar talenta tingkat tinggi yang terkontaminasi dengan aura kuning misterius. Hal terpenting yang tidak kekurangan saat ini adalah waktu. Bagaimanapun, sumber daya di dunia roh kayu ini hanya dapat dianggap sebagai sumber daya tingkat menengah dan rendah. Dan harta surga dan bumi yang diwarnai dengan aura kuning misterius di ruang roh primordial saya sangat berharga, dan satu tanaman berkurang. Jian Chen diam-diam berkata dalam hatinya bahwa Yuan Shen telah pulih ke lantai enam, dan tentu saja dia bisa mengambil lebih banyak barang dari ruang Yuan Shen, tetapi tidak ada krisis eksternal sekarang, dan dia agak enggan untuk menggunakan level tinggi itu. Dewa dengan aura misterius dan kuning. Chaotic Sword God Chapter 3333, Detachet Family Ini juga waktunya untuk menjelajahi rahasia domain perdamaian. Di dalam istana perdamaian, Jian Chen duduk bersila di kursi roda, matanya seolah menembus rintangan lapisan bangunan dan memandang dunia luas di luar, dan berkata pada dirinya sendiri, Tuan Pembunuh Darah dengan sengaja ingin memenangkan domain perdamaian. Apakah itu Tuan Dou Tian atau Tuan Biluo? Masalah ini tidak sesederhana kelihatannya di permukaan, dan mereka semua curiga ada beberapa rahasia yang tidak diketahui tersembunyi di domain perdamaian. Hanya rahasia ini, apa sebenarnya itu? Mata Jian Chen menunjukkan sedikit minat, dan kemudian dia tanpa sadar menatap matahari hijau di langit. Matahari hijau ini adalah sumber kehidupan bagi artefak tertinggi dari perlombaan roh kayu. Di matanya, rahasia apapun dalam perlombaan roh kayu tidak sepenting artefak ilahi tertinggi, tetapi dia juga memiliki pengetahuan diri, mengetahui bahwa sampai roh primordialnya benar-benar kembali ke keadaan puncaknya, dia tidak memenuhi syarat untuk memainkan yang tertinggi. Ide artefak ilahi sama sekali. Saat berikutnya, sosok Jian Chen menghilang, dia meninggalkan istana perdamaian sendirian, dan kemudian mulai menjelajahi seluruh domain perdamaian. Kesadaran ilahi yang kuat menutupi seluruh langit dan bumi, dan memulai pencarian seperti karpet untuk seluruh domain heping. Dia mencari dengan sangat hati-hati, tidak melupakan setiap sudut, setiap kekosongan, setiap inci bumi, dan bahkan kedalaman bumi berada dalam jangkauan pencariannya. Dengan pencarian yang sangat teliti, Jian Chen mencari seluruh domain perdamaian hanya dalam tiga hari, tetapi tidak menemukan apapun. Namun, ini semua dalam harapan Jian Chen. Domain perdamaian telah ada selama ribuan tahun. Selama jangkau waktu yang begitu lama, dia percaya bahwa baik Dou Tian dan Biluo telah mencari di seluruh wilayah perdamaian berkali-kali. Jika rahasia dalam perdamaian domain sangat mudah ditemukan, tidak mungkin untuk menyimpannya sampai sekarang. Apakah itu perlu muncul pada waktu dan tempat tertentu? Atau, rahasia ini tidak dapat diselidiki dengan akal sehat? Tiga hari kemudian, Jian Chen melayang di langit, membuat katalog kontemplasi. Ada beberapa formasi atau suara abnormal yang akan muncul pada waktu dan tempat tertentu, yang telah lama menjadi akal sehat di alam suci. Adapun objek yang tidak dapat dideteksi dengan indera ilahi, ada terlalu banyak hal seperti itu di dunia. Salah satu alasannya adalah bahwa peringkat objek ini terlalu tinggi, dan secara alami tidak mungkin bagi kesadaran peringkat yang lebih rendah untuk menemukannya. Alasan kedua adalah bahwa benda itu sendiri kebal terhadap semua kesadaran ilahi, seperti geok ciptaan ilahi, serta semua jenis bahan ilahi berkualitas tinggi antara langit dan bumi. Pergi dan tanyakan Lord of Blood Killing. Lord of Blood Killing pasti akan menyangkal bahwa He Ping Yu memiliki rahasia. Cara ini tidak akan berhasil. Sepertinya aku hanya bisa perlahan menemukan rahasia He Ping Yu. Karena indera ilahi tidak valid, maka saya hanya bisa berjalan melalui setiap inci tanah He Ping dan menjelajahinya dengan mata telanjang. Setelah mengambil keputusan, Jian Chen kembali ke Istana Perdamaian, segera, dikelilingi oleh lebih dari selusin penjaga, sebuah mobil mewah melaju keluar dari Istana Perdamaian dan berlari cepat di tanah. Menyempurnakan Heavenly Escape God Armor ini bahkan lebih sulit dari yang aku bayangkan. Pada saat yang sama, di Scarlet Blood God Palace, Blood Killing Lord sedang memperbaiki Escape Heaven God Armor dengan seluruh kekuatannya di ruang rahasia. Bagaimanapun, Heavenly Evasion Divine Armor adalah artefak tingkat tinggi. Dengan basis kultivasinya di lapisan kedua Primordial Primitive Realm, secara alami sangat sulit untuk memperbaiki Divine Armor tingkat tinggi. Sekarang, untuk memperbaiki Heaven Evading Divine Armor dalam waktu singkat, dia telah menggunakan segala cara, tidak hanya membakar sumber hidupnya sendiri, tetapi juga mengorbankan delapan tanda leluhur olehnya. Namun meski begitu, proses pemurnian Heaven Evading Divine Armor-nya lambat seperti siput. Ayolah, pada kemajuan ini, paling lama sepuluh tahun, kursi ini akan dapat sepenuhnya memperbaiki Armor Dewa Evasion. Setelah Armor Dewa Evasion digunakan olehku, membunuh Jian Chen akan semudah itu. Telapak tanganmu. Ada niat membunuh yang kuat di mata master pembunuh darah. Di luar dinding batas dunia suci, dalam kehampaan yang kacau, pemilik gedung wangu, yang diselimuti jubah hitam, duduk bersila di kehampaan dengan bocah lelaki yang tidak disengaja, dan mulai menelan dewa tingkat tinggi. Pil di mulut besar, memulihkan kekuatan basis kultivasi yang hilang di tubuh. Di atas kepala mereka berdua, ada artefak ilahi tertinggi yang ditangguhkan, dan lapisan kecemerlangan jatuh untuk menutupi mereka. Meskipun kekuatan mereka berdua berada pada tingkat lapisan ke-9 dan ke-8 dari alam Thaisi, mereka selalu dapat mengaktifkan artefak tertinggi, dan hilangnya kekuatan basis budidaya juga sangat besar. Oleh karena itu, di kehampaan luar ini, mereka berdua akan berhenti sesekali untuk pulih dengan pil ilahi bermutu tinggi yang berharga. Saudaraku, kami sudah mencarinya selama bertahun-tahun, mengapa pena itu belum ada jejaknya? Wuxin Tongzi tampak lelah, dan ketika dia berbicara, dia tampak sedikit kehabisan nafas. Wuxin, kamu harus bersabar. Saya pikir saat itu, untuk menemukan pena ini, saya menghabiskan puluhan ribu tahun menjelajahi kekosongan di luar dunia. Butuh waktu puluhan ribu tahun bagi saya untuk akhirnya menemukan jejak pena ini, tetapi sekarang, Anda tidak sabar setelah tinggal di sini untuk waktu yang singkat, dan ketidaksabaran seperti itu tidak bisa menjadi masalah besar. Pemilik wangu bangunan berkata dengan sungguh-sungguh. Apa yang dikatakan kakak laki-laki juga, dibandingkan dengan pencarian 10 ribu tahun kakak laki-laki, waktu saya tinggal di sini benar-benar tidak ada apa-apanya, hanya saja basis kultifasi saya tidak lebih baik dari kakak laki-laki, jika saya terus mencari seperti ini, pil ilahi saya di sini, aku khawatir itu tidak akan bertahan lama. Wajah bocah Wuxin pahit. Kalau begitu pertahankan sampai ramuannya habis. Pemilik gedung wangu menunjukkan tatapan tegas di matanya, yang merupakan momentum yang tidak mencapai tujuannya dan bersumpah untuk tidak pernah menyerah, jika ramuan di tubuh kelelahan, kita akan kembali dan mengambilnya lagi. Sendan, singkatnya, kita tidak boleh menyerah dalam mencari pena ini, dan kita tidak boleh mundur. Pena ini adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan kita. Untuk menemukan pena ini, kita semua harus memiliki keberanian untuk menghancurkan perahu. Bahkan jika kita menghabiskan semua sumber daya yang telah dikumpulkan wangu loo kita selama bertahun-tahun, kita tidak akan ragu-ragu. Setelah mendengarkan kata-kata pemilik gedung wangu, mata bocah Wuxin menjadi tegas lagi, dan dia menggertakkan giginya, Oke, kakak, aku akan mendengarkanmu. Jika kamu tidak menemukan pena ini, aku tidak akan pernah pergi. Kembali. Pemilik gedung wangu mengangguk lega dan tersenyum, Jangan khawatir, pena itu akan jatuh ke tangan kita cepat atau lambat. Begitu kita mendapatkan pena itu, yang mulia Feng tidak akan lagi menjadi ancaman bagi kita. Pada saat itu, di seluruh dunia suci, hanya ada segelintir makhluk tertinggi yang kita tidak mampu untuk memprovokasi. Hahaha, apa yang dikatakan kakak laki-laki tertua adalah bahwa setelah kita menemukan pena, kematian yang mulia Feng akan datang. Seng Ji, Seng Zhu, salah satu dari 49 benua. Di Seng Zhu hari ini, ada keluarga yang sangat istimewa, apakah keluarga ini dalam ukuran atau kekuatan, dapat dikatakan tidak signifikan dengan banyak kekuatan yang bercokol di Seng Zhu. Karena kekuatan keseluruhan Seng Zhu sangat kuat, ada lusinan kekuatan teratas hanya dengan pembangkit tenaga listrik dari alam awal yang hebat. Beberapa kekuatan top peringkat teratas bahkan memiliki posisi mereka di alam tai si akhir. Oleh karena itu, di mata kekuatan teratas ini, yang terkuat ini hanya keluarga kecil di alam primordial, dan kekuatannya secara alami tidak layak disebut. Keluarga tingkat ini benar-benar setetes air di tujuh negara bagian suci di mana ada banyak pahlawan, dan itu biasa-biasa saja. Namun, keluarga kecil semacam ini sekarang telah menjadi kekuatan yang sangat terpisah di negara suci. Bahkan kekuatan teratas dengan tahap akhir alam awal agung semuanya sopan kepada keluarga kecil ini, dan mereka bahkan lebih dikirim. Orang-orang di tengah datang untuk mengunjungi lagi dan lagi untuk terhubung satu sama lain. Keluarga kecil yang berdiri di atas Zhengzhou ini secara alami adalah keluarga Tianyuan. Di wilayah selatan Yunzhou, keluarga Tianyuan dapat dianggap sebagai keluarga besar, tetapi di Zhengzhou, tempat Taizun duduk, itu hanya dapat dianggap sebagai keluarga kecil. Suanger, ketika kamu memasuki keluarga Tianyuan, kamu harus menyingkirkan mental aroganmu. Tidak ada seorang pun di keluarga Tianyuan, bahkan pelayan tingkat terendah, yang bisa menyinggungmu, tahu. Di luar kelan Tianyuan, seorang lelaki tua dengan basis kultivasi di alam primordial sedang berjalan menuju kelan Tianyuan dengan seorang wanita muda yang hanya berada di alam Raja Ilahi. Pria tua itu menatap wanita di sampingnya dengan ekspresi serius. Mengerti? Penatua Taizung, Anda sudah mengatakannya berkali-kali di sepanjang jalan, dan Anda bosan dengan itu. Wanita muda di sampingnya tampak tidak sabar, Penatua Taizung, dikatakan bahwa keluarga Tianyuan bahkan berada di alam Taishi. Tidak, keluarga kecil seperti itu, mengapa keluarga Kianli kita harus diperlakukan dengan sangat hati-hati? Saya ingat dengan jelas bahwa sebelum saya mundur, sepertinya tidak ada keluarga Tianyuan di Sengsu. Suanger, kamu telah mengasingkan diri selama 500 tahun, dan tentu saja kamu tidak tahu apa yang terjadi selama periode ini. Meskipun keluarga Tianyuan tidak kuat, latar belakang mereka menakutkan, belum lagi keluarga Kianli kami, bahkan keluarga kami. Keluarga Hao yang terkenal di Sengsu. Sekarang dia juga sopan kepada keluarga Tianyuan. Karena keluarga Tianyuan secara pribadi ditembak oleh Yang Agung, yang mengambilnya langsung dari Yunsu yang jauh, dan secara pribadi diberkati oleh Yang Maha Tinggi. Jika Anda memprovokasi keluarga Tianyuan, itu akan menjadi provokasi terselubung. Sungguh Agung. Pria dengan wajah penuh desahan, ketika dia berbicara tentang latar belakang keluarga Tianyuan, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Anda tahu, Yang Mulia, Yang Mulia ke-9 dari Istana Sengtian, sekarang Yang Mulia ke-9 masih memiliki gelar wakil keluarga dalam keluarga Tianyuan. Suanger, katakan padaku, keluarga Tianyuan memiliki latar belakang seperti itu, bagaimana aku bisa melakukannya? Berani menyinggung keluarga Kianli. Asal-usul keluarga Tianyuan sangat besar. Mendengar penjelasan lelaki tua itu, wanita muda itu segera menjulurkan lidahnya, mengungkapkan ekspresi ketakutan di wajahnya. Di sisi lain, seorang lelaki tua dan seorang pemuda juga bergegas menuju Kelantianyuan, dan pemuda itu bertanya kepada lelaki tua di sampingnya dengan bingung, Kakek Su, bukankah semuanya dikabarkan di dunia suci bahwa dosa Kelantianyuan tidak bisa dimaafkan? Orang jahat. Tetapi mengapa mereka dapat menikmati status tertinggi di Seng Su? Bahkan keluarga kami harus mengirim orang untuk berkunjung dari waktu ke waktu, dan saya tidak tahu berapa banyak yang telah dikirim hanya untuk memberikan hadiah. Tidak ada yang baik atau jahat di dunia, dan bagaimana membuat kesimpulan hanyalah pemikiran yang kuat. Yang Maha Tinggi mengatakan bahwa keluarga Tianyuan baik, dan keluarga Tianyuan secara alami baik. Jika Yang Maha Tinggi mengatakan bahwa Tianyuan keluarga itu jahat, keluarga Tianyuan secara alami akan menjadi keji. Hari ini, karena keluarga Yuan diberkati oleh Yang Maha Tinggi, maka di Seng Su kami, keluarga Tianyuan secara alami baik. Tapi saya akan memasuki keluarga Tianyuan nanti, ingatlah bahwa saya tidak boleh menyebutkan ini lagi, karena keluarga Tianyuan tidak hanya diberkati oleh Yang Maha Tinggi, tetapi juga Yang Mulia ke-9 dari Istana Seng Tian juga merupakan wakil patriark dari keluarga Tianyuan. Contoh serupa sering terjadi di luar keluarga Tianyuan, setiap hari banyak orang berkuasa membawa generasi muda untuk mengunjungi keluarga Tianyuan, baik melalui pernikahan maupun hubungan. Atas nama pembelajaran, beberapa kekuatan besar mengirim orang-orang muda dari klan mereka sendiri ke klan Tianyuan. Keluarga Tianyuan berada di Seng Su, dan itu benar-benar menyendiri. Si Yu masih kepala keluarga Tianyuan, bertanggung jawab atas semua masalah keluarga Tianyuan. Hari ini, di aula diskusi keluarga Tianyuan, Si Yu menemani pasangan parubaya. Pasangan parubaya ini adalah kaisar dan permaisuri dinasti Si di wilayah utara Yun Su. Mereka juga orang tua biologis Si Yu. Chaotic Sword got chapter 3334, Kill the Hero in One Rage. Yuer, karena kamu aman dan sehat, maka kami dapat yakin. Pada awalnya, ayah kerajaan masih ingin membawamu kembali ke Yun Su, dan mulai sekarang, dia akan berkultivasi di dinasti Si dengan tenang. Tapi sejak ayah datang ke Seng Su, setelah melihat status keluarga Tianyuan di Seng Su dengan mata kepala sendiri, saya tiba-tiba menyadari bahwa akan lebih baik bagi Anda untuk tinggal di sini daripada tinggal di dinasti Si kami. Teh pencerahan, ekspresinya penuh dengan desahan. Seng Su ini jauh dari sebanding dengan Yun Su. Jika Anda benar-benar ingin membandingkan, Yun Su hanya dapat dianggap sebagai tempat kecil dan terpencil. Namun, wanitanya sendiri, di Seng Su yang kuat ini, dapat menikmati status terpisah yang dibuat saat ini. Kaisar dinasti Si di depannya merasa kaget. Yuer, ada satu hal yang harus kamu ingat, semua kemuliaan yang dinikmati keluarga Tianyuan sekarang, serta statusmu sendiri saat ini, semuanya diperoleh oleh Jian Chen dengan nyawanya sendiri. Sejak dia menyerahkan Tianyuan keluarga ke jika Anda merawat Anda, maka Anda tidak harus bertanggung jawab atas keluarga Tianyuan, terutama orang-orang dari kampung halaman Jian Chen, setiap orang dari mereka harus diperlakukan dengan baik. Selanjutnya, Ayah Kerajaan juga mendengar bahwa Yang Lai, Dui Hai Dao dan yang lainnya pernah menjadi tetua yang dihormati oleh Jian Chen ketika mereka berada di alam bawah. Tetapi sekarang setelah Jian Chen pergi, maka kamu harus memperlakukan mereka sebagai milikmu sendiri seperti Jian Chen. Perlakukan para tetua dengan baik. Kaisar si serius berbicara dengan keluarganya, seolah-olah dia takut putrinya akan terbawa arus dan pergi ke arah yang salah. Ayah, saya tahu apa yang harus dilakukan. Saya tidak peduli dengan posisi kepala keluarga Tianyuan. Alasan mengapa saya masih dalam posisi ini adalah karena pada akhirnya saya hanya ingin melakukan sesuatu untuk Jian Chen. Ketika datang ke Jian Chen Chen, suasana hati si Yu turun untuk sementara waktu. Ekspresinya suram, dan ada rasa sakit yang tak tersamar di matanya. Jian Chen tidak ada lagi di sana, dan keluarga Tianyuan adalah kerja kerasnya. Saya tinggal dan mengelola keluarga Tianyuan, yang sebenarnya tujuannya adalah bahwa saya tidak ingin keluarga Tianyuan yang dibuat dengan susah payah oleh Jian Chen terkubur. Kaisar Si memandang si Yu dalam-dalam, dan kemudian menghela nafas panjang, berkata, Yuer, ayah dan ibumu akan kembali ke Yunzu dulu, dan sampai jumpa lagi. Kaisar Si dan Permaisuri meninggalkan keluarga Tianyuan. Tidak lama setelah mereka berdua pergi, seorang wanita berusia sekitar 18 atau 19 tahun dengan penampilan yang sangat luar biasa bergegas masuk dari luar. Wanita ini adalah mantan kepala istana Momanshan, putri kaisar dinasti Ping Tian saat ini, Mo Yan. Begitu dia melihat Mo Yan, Si Yu dengan cepat menghilangkan kesedihan dalam ekspresinya, tersenyum lembut, dan berkata, Mo Yan, apakah kamu keluar? Mo Yan bergegas masuk dari luar, ekspresinya penuh kecemasan dan ketakutan, matanya juga penuh air mata, dan tetesan besar air bergulir. Kakak Si Yu, katakan padaku, apakah kakak Jian Chen sudah mati? Apakah kakak Jian Chen sudah tidak ada lagi? Mo Yan meraih bahu Si Yu erat-erat dengan kedua tangannya dan berkata dengan emosional. ekspresi Si Yu stagnan, dan dia memaksakan tawa, dan nada suaranya lembut, saudari Mo Yan, omong kosong apa yang kamu bicarakan, saudaramu Jian Chen masih hidup dan sehat, dia sangat kuat, bagaimana dia bisa jatuh? Dengarkan adikku, berhenti membuat masalah. Oke, mari kita kembali ke retret dan berlatih. Kamu berbohong padaku, kamu berbohong padaku, kamu semua berbohong padaku, aku telah mendengar banyak orang mengatakan bahwa saudara Jian Chen sudah mati. Oh, saudara Jian Chen tidak ada lagi. Mo Yan menangis, sangat sedih. Negara bagian kutub es, di dalam kuil es. Dewa salju seputih salju sedang duduk bersila di atas tahta es berkultivasi, seluruh tubuhnya begelombang dengan energi, hukum es berfluktuasi dengan hebat, dan paksaan yang sangat besar meresap. Tiba-tiba, tubuh dewa salju yang tenggelam dalam kultivasi sedikit bergetar, di benaknya, segel yang kuat tampaknya dipatahkan secara paksa olehnya, dan gambar yang telah disegel untuk waktu yang lama tiba-tiba muncul. Ketika gambar-gambar ini muncul, tubuh dewa salju tiba-tiba mulai bergetar hebat. Saat berikutnya, sosoknya tiba-tiba menghilang di kuil es, dan ketika dia muncul kembali, dia telah mencapai kedalaman langit berbintang kurang dari ratusan juta mil jauhnya. Hanya dalam waktu singkat, dia telah melintasi dunia yang tak terhitung jumlahnya, banyak galaksi, dan kecepatannya mencengangkan. Aduh, ketika dewa salju pergi, desahan panjang keluar dari titik tertinggi kuil dewa es. Di sisi lain, kecepatan dewa salju sangat cepat, bergegas cepat di kehampaan dunia suci yang luas dan tak berujung, dan segera melintasi sebagian kecil dari dunia suci, dan akhirnya berhenti di langit berbintang yang mati. Posisi ini persis di mana identitas Jian Chen bocor, dan semua supremes ada di sana. Tapi sekarang, tempat itu menjadi sunyi senyap. Ketika Yang Mulia Feng bertarung dengan Luotian dan Taizun menangis darah, semua yang ada di sini hancur, bahkan tidak ada debu yang tersisa. Sekarang, sekilas, tidak ada apa-apa. Tinggal di langit berbintang yang mati ini, mata acu ta acu dewa salju berkilau dengan riak, cahaya ilahi di matanya berdetak kencang, dan ada beberapa getaran bercampur di dalamnya. Saat berikutnya, dia bergabung dengan langit dan bumi, dan memahami misteri langit dan bumi dengan alam pamungkas dari sembilan surga dari alam awal tertinggi. Dia ingin tahu semua yang telah terjadi di kehampaan ini dan mencari untuk sebuah hasil. Sangat disayangkan bahwa ada lebih dari satu napas tertinggi yang menembus, menghalangi segalanya, dengan kekuatan dewa salju, pada akhirnya tidak ada yang dapat ditemukan. Setelah itu, matanya berkelebat dengan deduksi, mencoba menghitung hidup dan mati Jian Chen. Tapi kali ini, dia tidak berhasil. Segala sesuatu tentang Jian Chen tidak dapat disimpulkan sama sekali, bahkan hidup dan mati yang paling sederhana sekalipun. Segera, dewa salju meninggalkan langit berbintang ini, dia melintasi separuh kecil dunia suci dengan kecepatan ekstrim, dan kembali ke kuil es. Di kuil es, sosok dewa salju muncul langsung di lantai paling atas. Di depannya, dewa es sedang duduk bersila di kehampaan, dikelilingi oleh jalan, diselimuti lapisan cahaya hukum, dan sosok itu kabur dan tidak terlihat. Apakah dia jatuh? Sue Chen menatap langsung ke sosok buram yang diselimuti hukum es, dengan sedikit gemetar dalam suaranya. Sudah mati, dihancurkan oleh tangan Zen-Zen sendiri, benar-benar terhapus. Kakaku yang baik, tidak bisakah kamu melupakan bagian ingatan yang seharusnya tidak kamu miliki? Suara dewa es keluar, menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Jatuh, jatuh, dia benar-benar jatuh. Sue Chen kehilangan akal untuk sementara waktu, dan suasana hatinya berfluktuasi dengan hebat. Pada saat ini, di benaknya, sepertinya ada kedalaman tersembunyi. Rezeki spiritual yang dalam tiba-tiba runtuh. Dewa salju berbalik diam-diam, dan berjalan keluar dari lantai atas kuil es dengan putus asa. Sebelum dia menyadarinya, dia telah tiba di gerbang kuil es. Di sini, ada banyak patung es berbentuk manusia yang berdiri di sini, seperti aslinya, dan setiap patung es disegel oleh yang kuat. Di antara pembangkit tenaga listrik ini, ada nenek moyang dari berbagai kekuatan bintang besar, dan ada juga pembangkit tenaga listrik dari kekuatan lokal negara ekstrim es. Leluhur biru dari keluarga Tianhe, dan leluhur Suezong, Frozen Cloud, ada di antara mereka. Dewa salju berdiri di gerbang kuil es, memandangi salju yang luas di langit. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa suasana hatinya menjadi lebih tertekan dari sebelumnya. Apa? Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya ke langit dan melolong panjang, dan momentum yang menakutkan naik ke langit, menghancurkan salju dan angin, dan bahkan membuat seluruh negara es ekstrim khawatir. Saat berikutnya, Dewa salju muncul di depan patung es seperti teleportasi, dan telapak tangan ditembakkan, dan suara dentuman tak henti-hentinya. Semua Dewa hancur, hancur berkeping-keping. Bahkan yang paling kuat di alam awal agung pun tidak luput. Segera, di antara banyak patung es yang berdiri di luar negara bagian kutub es, hanya beberapa lusin yang tetap utuh. Dalam waktu singkat ini, Dewa salju benar-benar memusnahkan lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik ranah Taisi. Setiap orang difoto menjadi terak es oleh tangannya sendiri. Setelah membunuh orang-orang ini, Dewa salju kembali ke gerbang kuil Dewa es, dia duduk di tanah dengan ekspresi kesepian, dan berkata dengan ringan, kalian semua pergi. Dengan suara itu, di gerbang kuil es, lusinan patung es yang tersisa meleleh seketika, dan semuanya terbuka. Orang-orang ini semua adalah pembangkit tenaga listrik lokal di negara bagian kutub es, lanzu dari klantian hei dan awan beku dari sekte suei ada dalam daftar. Mereka baru saja memulihkan kebebasan mereka, tetapi mereka tidak bahagia sama sekali. Mereka melihat pembangkit tenaga listrik bintang yang tubuhnya hancur berkeping-keping, yang daging dan darahnya telah berubah menjadi terak es. Semuanya kedinginan. Home Chaotic Sword Got CSG, Chapter 3335, Dominate Assassination Chaotic Sword Got Chapter 3335, Dominate Assassination Revnex, Daftar Isi Settings Di gerbang megakuil es, lusinan pembangkit tenaga listrik lokal dari negara bagian kutub es berhenti, dan mereka semua bertukar pandang dengan ekspresi serius, Dewa Salju mengepalkan tinjunya dan memberi hormat, lalu berjalan pergi dengan hati-hati. Mereka semua tahu karakter Dewa Salju, dan mereka dapat melihat bahwa Dewa Salju dalam suasana hati yang buruk secara sekilas, jadi mereka tidak berani mengeluarkan suara, karena takut salah kata dan menyentuh sensitif tertentu. Saraf Dewa Salju, sehingga menyebabkan masalah. Sejauh ini, semua pembangkit tenaga listrik yang turun dari bintang besar melintasi langit berbintang yang jauh ke negara kutub es semuanya berakhir dengan kehancuran, dan tidak satu pun dari mereka yang selamat. Kejatuhan mereka, langsung menyebabkan kekuatan bintang besar turun tajam, dan vitalitas sebenarnya sangat rusak. Pada saat yang sama, dalam kekosongan yang tidak diketahui di suatu tempat di alam suci, gunung uhun ditutupi dengan lapisan es dan salju yang tebal. Pemakaman jiwa, Chu Jian, Yue Hao, Yun Ziting, Su Qi, Bai Rufeng, dan Qing Shan, tujuh keturunan garis keturunan jiwa bela diri, semuanya terperangkap di dalam gunung uhun oleh lapisan es dan salju ini, dan tidak bisa keluar sama sekali. Ribuan mil jauhnya dari gunung uhun, ada seorang wanita cantik setengah baya dengan gaun ungu panjang duduk bersila di kehampaan, selalu menjaga jarak yang sama dari gunung uhun. Dia adalah orang dari hujan, tetapi dia bukan tubuh utama, tetapi tiruan dari roh primordial, selalu menjaga di depan gunung uhun. Pada saat ini, hukum es di sekitar gunung uhun kacau untuk sementara waktu, dan kemudian seperti air pasang, menghilang dalam sekejap. Tanpa hukum es, lapisan es dan salju yang tebal di gunung uhun segera berubah menjadi tetesan air dan mulai mencair seolah-olah hangus oleh terik matahari. Perubahan di gunung uhun segera mengingatkan Yu Sang yang menjaga di sini, dia segera membuka matanya dan menatap es dan salju yang mencair di gunung uhun, dengan sedikit keraguan di ekspresinya. Segel di gunung uhun telah dicabut. Aneh, apa yang terjadi hingga Dewa Salju memecahkan segel sebelumnya? Gumam Yu Sang Ren, dan alisnya berkerut dalam. Pemblokiran uhun-san saat ini belum tentu merupakan hal yang baik menurut pendapatnya. Segera, salju dan es di gunung uhun benar-benar hilang, dan segera setelah segel dibuka, jiwa-jiwa yang terkubur di gunung uhun segera meledak. Dengan lambayan tangan pada hujan roh primordial, kekosongan 100 ribu mil langsung menjadi kacau, dan hukum ruang angkasa yang kuat meresap, mengisolasi kekosongan ini dari dunia luar. Keturunan utama dari garis keturunan seni bela diri semuanya diblokir dalam kekosongan ini. Meskipun dia hanya avatar roh primordial, avatar Dewa Primordial ini jelas sangat kuat, dan hanya satu avatar yang dapat membatasi semua orang di garis keturunan jiwa bela diri. Yu Sang Ren diam-diam muncul di depan pemakaman jiwa, matanya selalu tertuju pada pemakaman jiwa, dan dia benar-benar menutup mata terhadap orang lain di garis keturunan jiwa bela diri. Melihat kemunculan tiba-tiba Yu Sang Ren, Chu Jian, Yue Hao, Yun Ziting, Su Qi, Bai Rufeng dan Kingshan saling memandang, mata mereka menyapu Yu Sang Ren dan pemakaman jiwa, memperlihatkan wajah dengan warna yang aneh. Suatu ketika, tidak ada dari mereka yang tahu hubungan antara pemakaman jiwa dan Yu Sang Ren, sampai setelah insiden di Bing Jizu, hubungan ambigu antara pemakaman jiwa dan Yu Sang Ren bukan lagi rahasia dalam garis keturunan seni bela diri. Apa yang kamu lakukan? Pemakaman jiwa memandangi langit berbintang yang dipenjara oleh hukum ruang angkasa, sedikit mengernyit, menunjukkan ekspresi bingung. Yu Sang Ren tampak rumit dan berkata, pada tahun-tahun ketika Wu Hun San dibekukan, hal buruk terjadi. Saya tidak ingin memberitahu Anda tentang ini, tetapi saya juga tahu bahwa saya tidak bisa menyembunyikannya terlalu lama dari Anda. Berita apa? Hati pemakaman jiwa sedikit tenggelam, dan ada firasat buruk. Jian Chen sudah mati, Tuan Yu berkata perlahan. Mendengar ini, ekspresi semua orang di garis jiwa bela diri berubah drastis, dan segera niat membunuh meletus dari langit, menghancurkan langit berbintang. Apa katamu? Jian Chen sudah mati. Sol Burit berteriak dengan marah. Dia mengelak dan datang ke Yu Sang Ren, matanya langsung memerah, menatap Yu Sang Ren dengan sepasang mata merah. Seperti iblis di neraka, siapa? Siapa yang membunuhnya? Bagaimana dia mati? Chu Jian, Yue Hao, Yun Ziting, Su Qi, Bai Rufeng, dan King San semua memiliki wajah dingin dan beku saat ini, penuh dengan niat membunuh yang mengerikan. Yu Sang Ren menghela nafas pelan dan berkata, jangan berpikir tentang balas dendam, orang yang membunuhnya adalah yang tertinggi dari Istana Seng Tian. Benarkah Taizun? Tidak, tidak mungkin, mengapa Taizun benar-benar membunuh Junior Brother 8? Murid Sol Burial menyusut tak percaya. Jian Chen adalah buah Tao dari alam tertinggi, dan Taizun yang asli menggunakan Jian Chen untuk memasuki Tao cinta, dan akhirnya membunuh Jian Chen, dan menyadari Tao yang kejam. Penguburan jiwa, Anda harus memahami bahwa ketika Jian Chen menjadi buah penghormatan Tao. Pada saat itu, nasibnya hancur, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Manusia hujan menghela nafas pelan. Saudara muda kedelapan benar-benar Daoguo yang paling dihormati. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah mendengarkan penjelasan Yu Sangren, semua orang di garis keturunan jiwa bela diri kehilangan jiwa mereka. Orang yang membunuh Jian Chen benar-benar terlalu terhormat. Bagaimana cara membalas dendam ini? Mereka bahkan tidak bisa melaporkan jika mereka mau. Dunia roh kayu. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, Jian Chen telah berlarian di tanah damai ini selama 10 tahun. Dalam 10 tahun terakhir, dia telah duduk bersila di kereta, dikelilingi oleh tim penjaga yang dominan, dan telah melakukan perjalanan ke setiap area dan setiap kota di domain perdamaian. Kemana pun dia pergi, dia akan dengan serius melihatnya, menjelajahi rahasia yang mungkin tersembunyi di wilayah perdamaian. Dalam 10 tahun terakhir, ia telah menerima sejumlah besar pajak yang dibayarkan oleh 9 kota kaisar besar, dan pajak ini telah diubah menjadi sumber daya yang sesuai olehnya, yang semuanya digunakan untuk mengolah bunga jiwa kehidupan, yang menjadikannya yang pertama. Kumpulan bunga jiwa kehidupan yang dia perintahkan untuk ditanam oleh Xia Jian Ming tumbuh lebih cepat. Luar biasa cepat. Pada hari ini, kereta Jian Chen memasuki pegunungan dan terbang di ketinggian rendah di antara pegunungan yang tidak rata. Namun, pada saat ini, Jian Chen, yang sedang duduk bersila di kereta, tiba-tiba membuka matanya, dan tiba-tiba berteriak dengan suara rendah, berhenti. Kereta segera berhenti dan melayang di ketinggian rendah sambil menjaga jarak 3 meter dari tanah. Jian Chen meninggalkan kereta, matanya bersinar terang, menatap lurus ke tanah di suatu tempat di bawah. Karena harus dikatakan, itu melihat ke kedalaman tanah. Ketika melewati tempat ini, dia dengan tajam merasakan bahwa ada jejak fluktuasi yang tidak biasa di kedalaman tanah. Fluktuasi seperti itu tidak dapat dideteksi oleh kesadaran ilahi sama sekali, dan hanya dapat dirasakan oleh indranya sendiri dari jarak dekat. Saat berikutnya, sosok Jian Chen menghilang, dan dia langsung muncul ribuan kaki jauh di bawah tanah melalui hukum ruang angkasa. Segera, kekuatan ruang berfluktuasi, dan semua formasi batuan dan tanah di dekatnya didorong ke sekitarnya, membuat Jian Chen berdiri, dan sebuah gua terbentuk dalam sekejap. Di depan gua ini, di mana garis pandang terdistorsi, ruang menjadi kabur, dan ada energi samar yang merembes keluar. Ini seharusnya menjadi lorong kosong yang mirip dengan gerbang teleportasi, sebuah lorong yang dapat muncul di mana saja secara acak, tetapi menghilang kapan saja. Melihat ruang buram di depannya, mata Jian Chen sedikit berbinar. Namun, pada saat ini, mutasi menonjol, dan pedang panjang yang berkedip dengan cahaya dingin tiba-tiba muncul dari kehampaan, menusuk kepala Jian Chen dengan kecepatan kilat. Ini adalah pedang panjang senjata ilahi kelas menengah. Semua paksaan tertahan, sengaja disembunyikan, dan tampak seperti ular berbisa, memberi Jian Chen pukulan fatal pada saat kritis. Kecepatan pedang panjang itu sangat cepat, dan itu mencapai dahi Jian Chen hanya dalam sekejap. Tembakan cahaya dingin dari ujung pedang yang tajam telah merobek tubuh Jian Chen dari kekacauan dan menembus kulit di dahinya. Alis debu berdarah. Chaotic Sword God Chapter 3336, Swan Jian Gas Out. Situasi dipertaruhkan, pedang ilahi yang tiba-tiba muncul dari kehampaan, ujung pedang sudah menembus dahi Jian Chen. Saat ini, Jian Chen berada dalam situasi yang sangat kritis, dan dia berada dalam kilasan hidup dan mati. Dalam kegelapan, Blood Killing Lord mengenakan Heaven Evading Divine Armor, dan seluruh tubuhnya benar-benar tersembunyi ke dalam kehampaan, seolah-olah melompat keluar dari langit dan bumi, tanpa ada nafas yang keluar, dan bahkan indera ilahi. Tidak dapat dideteksi. Jian Chen, sepertinya kamu belum mati. Untuk membunuhmu dengan satu pukulan, dan tidak membiarkan kamu memiliki kesempatan untuk menggunakan pembunuh itu, kursi ini telah dipersiapkan selama lebih dari 10 tahun. Selama kamu mati, Biluo dan Dou Tian tidak akan bisa lagi menghentikan kursi ini. Dulu tidak mungkin, dan bahkan lebih tidak mungkin sekarang. The Blood Killing Lord diam-diam senang, terutama ketika Dewa Pedang di tangannya menembus alis Jian Chen. Seluruh tubuhnya rileks, dan senyum kemenangan muncul di sudut mulutnya, jelas sudah menang. Setelah lebih dari 10 tahun persiapan, sekarang saya akhirnya mendapatkan apa yang saya inginkan. Mengandalkan sampul Heavenly Escape God Armor, dia membunuh Jian Chen dengan serangan mendadak. Pedang panjang di tangan master pembunuh darah langsung menembus kepala Jian Chen dan menembus seluruh kepala Jian Chen. Ujung pedang tajam, yang masih ternoda oleh bekas darah, menembus langsung dari belakang kepala Jian Chen. Namun, ekspresi di wajah master pembunuh darah itu tiba-tiba mengeras, dan semua kegembiraan dan kegembiraan di hatinya menghilang dalam sekejap. Tidak, itu bayangan. Dia terkejut, hatinya tenggelam ke dasar dalam sekejap, tanpa ragu sedikitpun, dia ingin segera melarikan diri dari sini. Jika dia tidak bisa mendapatkan satu pukulan, dia akan segera melarikan diri, ini adalah rencana tindakannya. Karena bahkan jika kekuatannya meningkat pesat, dia tidak akan berani menghadapi energi pedang profound Jian Chen secara langsung. Namun, pada saat ini, ruang bawah tanah bergetar hebat, kekosongan retak dalam sekejap, retakan jaring laba-laba yang padat muncul, dan badai luar angkasa yang kuat mengamuk, mengganggu kekosongan di sini. Saat berikutnya, ada suara teredam di kehampaan, dan sosok pembunuh darah dipaksa keluar dari kehampaan. Armor ilahi Evasion surgawi sedang dikenakan olehnya, menutupi seluruh tubuhnya, hanya sepasang mata yang terlihat. Terkena. Pada saat ini, pancaran Heavenly deity armor suram, dan energinya sangat lemah, dan penguasa pembunuh darah yang ditutupi oleh Godly Escaping Heaven Armor juga memiliki ekspresi kelelahan di matanya. Armor Dewa Pelarian surgawi adalah artefak tingkat tinggi. Biasanya digunakan sebagai senjata untuk pembangkit tenaga listrik dari alam awal tertinggi. Secara alami sangat sulit untuk memobilisasi basis kultivasi saat ini dengan pembunuhan darah. Hanya pada saat ini, Heavenly Escape God Armor menghabiskan hampir 70% dari kekuatan kultivasi di tubuhnya. Sial, aku tidak bisa membunuhmu. Master pembunuh darah tampak menyesal, dengan kengganan yang kuat, lalu berbalik dan pergi, dan sosok itu menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, dia juga menelan beberapa pil obat tingkat dewa tipe pemulihan. Kekuatan basis kultivasi di tubuhnya telah terkuras terlalu serius, dan sekarang tidak ada energi cadangan untuk mendesak Heavenly Escape God Armor, dan dia hanya bisa mengekspos tubuhnya dan dengan cepat melarikan diri. Sosok Jian Chen muncul dari ruang bawah tanah, wajahnya suram, dan ada niat membunuh yang kuat di matanya. Di antara alisnya, luka di sana telah sembuh, tetapi masih ada noda darah samar yang tersisa. Tuan pembunuh darah, jika kamu ingin melarikan diri dari tanganku, itu terlalu mudah bagimu untuk berpikir. Dengan suara itu, niat pedang yang kuat memenuhi udara, dan tangan Jian Chen menembakkan cahaya pedang berkaki tiga, secara langsung. Dia menusuk ke arah kekosongan di depannya. Ketika cahaya pedang menembus, sepertinya menyatu dengan kekosongan ini dan menghilang tanpa suara. Pada saat yang sama, master pembunuh darah yang telah melarikan diri ribuan mil jauhnya, kekosongan di depannya gelisah, dan sinar pedang muncul di depannya melintasi jarak ribuan mil, dan menusuk ke arahnya. Wajah master pembunuh darah itu sedikit berubah, dan pedang panjang di tangannya langsung dipotong dengan fluktuasi energi yang kuat, bertabrakan dengan cahaya pedang. Ledakan. Ada raungan keras di langit, dan master pembunuh darah berhenti di kehampaan, dan terus menelan pil ilahi dengan ekspresi serius. Di sisi berlawanan dari dia, cahaya pedang kental Jian Chen runtuh, dan dengan situasi saat ini, jelas masih ada beberapa kesenjangan antara dia dan master pembunuh darah. Namun, begitu Jian Mang hancur, Jian Chen berteleportasi lebih dari jarak puluhan ribu mil melalui hukum ruang angkasa, dan muncul di depan master pembunuh darah dengan ekspresi kosong. Tiga tingkat primordial primal realm, saya tidak menyangka bahwa lebih dari 10 tahun kemudian, Anda benar-benar melewati hambatan kecil dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jian Chen berkata dengan nada ringan, matanya acuh tak acuh. Namun, sikapnya jatuh ke mata blood killing lord, tetapi itu membuat hati blood killing lord tenggelam. Ranahnya memang realisasi tiba-tiba ketika menyempurnakan artefak tingkat tinggi, dari surga dua lapis sebelumnya ke alam lapis ketiga. Alam awal primal primordial tiga surga, di alam roh kayu hari ini, telah jauh meninggalkan dominasi Biluo. Dan setelah melangkah ke surga ketiga, Tuan Pembunuh Darah bahkan lebih percaya diri, bahkan jika Tuan Biluo dan Tuan Dou Tian bergabung, dia bisa membunuh mereka satu per satu. Namun, kekuatan tempur yang begitu kuat masih tidak dapat membuat Jian Chen merasa cemburu, yang membuat master pembunuh darah merasa tidak enak. Kartu trufnya dapat membunuh pembangkit tenaga listrik dari tiga surga. Blood killing lord segera menyadari dari mana kepercayaan Jian Chen berasal. Adegan Jian Chen membunuh Demon Dragon Lord dengan energi pedangnya yang dalam muncul kembali di benaknya. Momen ini dibuat jantung penguasa pembunuh darah itu menegang. Saat ini, dia tidak ragu-ragu sama sekali, dan dia tidak peduli dengan konsumsi basis kultivasinya, dia sekali lagi mendesak heavenly escape god armor, dan seluruh orang serta napasnya langsung menghilang ke dalam kehampaan, mencoba untuk melarikan diri dengan bantuan kemampuan evading heavenly god armor. Dia tidak memilih untuk terus membunuh Jian Chen. Dia gagal membunuh Jian Chen tanpa tindakan pencegahan. Sekarang dia siap, tingkat keberhasilannya secara alami bahkan lebih tipis. Jian Chen mendengus dingin, tubuhnya duduk bersila di kehampaan, dan kemudian telapak tangannya ditekan dengan lembut. Di bawah tekanan ini, langit dan bumi dalam radius 1 juta mil segera hancur seperti cermin, dan seluruh dunia berubah menjadi kegelapan. Dia menghancurkan kekosongan di area ini dengan hukum ruang, dan kemudian bila ruang yang tak terhitung jumlahnya mengamuk di kekosongan ini, melakukan serangan tanpa pandang bulu. Pada saat berikutnya, Jian Chen tampaknya menyadarinya, dia sedikit menekup jarinya, dan seberkas riak spasial melesat ke kejauhan, seolah-olah mengenai sesuatu yang keras, dan ledakan tumpul terdengar. Sosok tuan pembunuh darah dipaksa keluar lagi. Meskipun dia tidak terluka, di depan Jian Chen, yang pandai dalam hukum ruang angkasa, metode penyembunyiannya dengan bantuan Heaven Evading God Armor jelas kehilangan efeknya. Wajah Master pembunuh darah itu sangat suram, dia tahu bahwa dia tidak bisa tidak terlihat, bukan karena Heavenly Evasion God Armor tidak bagus, tetapi karena Heavenly Evading God Armor rusak, roh senjata menghilang, dan kekuatannya tidak ada. Lebih kuat seperti sebelumnya. Selain itu, ada juga alasan yang paling penting, yaitu, dengan kekuatannya saat ini, dia masih tidak dapat menunjukkan kekuatan sebenarnya dari Evaporating God Armor. Lord of Blood Killing juga tidak melawan Jian Chen, dan melarikan diri kekejauhan dengan kecepatan tertinggi dari tiga surga alam primordial. Selama periode ini, dia telah berkonsentrasi sepanjang waktu, dan kewaspadaan batinnya telah meningkat ke tingkat tertinggi, karena takut Jian Chen akan menggunakan energi pedangnya yang dalam. Penguasa pembunuh darah, sepertinya jika aku tidak membunuhmu hari ini, kamu akan menjadi momok cepat atau lambat. Sosok Jian Chen muncul di depan penguasa pembunuh darah lagi. Ketika hukum ruang angkasanya berada di lapisan kelima alam primordial, kecepatannya sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di alam awal besar. Meskipun wilayahnya telah jatuh dan kekuatannya belum pulih, kecepatannya masih lebih cepat daripada master pembunuh darah. Melihat Jian Chen yang tiba-tiba muncul di depannya, hati penguasa pembunuh darah itu tenggelam, dan dia juga menyadari bahwa dengan kecepatannya sendiri, tidak mungkin untuk melampaui Jian Chen, yang pandai dalam hukum ruang angkasa. Jian Chen, apakah kamu benar-benar berani menggunakan kartu trufmu? Setelah kamu menggunakannya, kamu harus mati, dan tulangnya akan ditelan oleh Dou Tian dan Biluo. Jian Chen berjaga-jaga dalam kegelapan. Dia tidak berani melakukannya secara langsung, dia tahu bahwa dia tidak bisa membunuh Jian Chen dalam sekejap, dan kartu truf Jian Chen pasti bisa dilepaskan dalam sekejap. Oleh karena itu, dia hanya dapat mencoba membujuk Jian Chen dengan kata-kata, sehingga Jian Chen dapat menimbang pro dan kontra. Senyum aneh muncul di sudut mulut Jian Chen, dan kemudian, ledakan energi pedang memenuhi udara, dan energi pedang misterius muncul dengan tenang di atas kepalanya. Begitu Xuan Jian Qi muncul, ekspresi master pembunuh darah berubah drastis, dengan lambayan tangannya, selusin artefak pertahanan kelas menengah muncul dari udara tipis, melindunginya seperti benteng. Bahkan jika dia telah mencapai tingkat ketiga dari alam primordial, master pembunuh darah masih sangat takut pada Xuan Jian Qi. Suara mendesing. Tiba-tiba, Xuan Jian Qi berubah menjadi cahaya pedang yang menyilaukan dan melesat dengan kecepatan yang sangat cepat, melintasi ruang dan waktu sepanjang jalan, mengabaikan jarak spasial, dan terbang langsung ke blood killing master. Kali ini, Jian Chen menembak tanpa ragu-ragu. Feng senior, maafkan aku, orang ini tidak mati, aku akan mendapat masalah di masa depan. Jian Chen menghela nafas dalam hati. Chaotic Sword God Chapter 3337, Crazy Blood Kill Puluhan juta mil jauhnya dari Jian Chen dan Suezue Zhu, Dou Tian dan Biluo tidak tahu kapan mereka datang ke dunia yang damai. Pada saat ini, mereka berdua menahan semua nafas dan dengan hati-hati bersembunyi di kehampaan. Merasakan pertempuran di depan di jarak yang sangat jauh. Jian Chen akhirnya menggunakan kartu truf itu, desah, hari ini, lelaki tua itu telah menantikannya selama lebih dari 10 tahun. Selama darahnya terbunuh, lelaki tua itu bisa tidur nyenyak di masa depan. Pedang melonjak dari jauh kemarahan, Dou Tian Zhu Zhan menunjukkan senyum lega di wajahnya, Jian Chen tidak memiliki banyak ambisi. Jika dia membunuh darah, tidak masalah jika dia memberikan wilayah alam darah merah kepadanya, lelaki tua itu tidak memiliki keinginan besar untuk membunuh dengan darah, selama darah membunuhnya. Cukup untuk menjaga stabilitas seperti dulu. Dunia roh kayu akhirnya bisa damai. Di sisi lain, penguasa Biluo, yang juga bersembunyi di kehampaan, juga bergumam, dan alis yang berkerut akhirnya meredah pada saat ini. Setelah kekuatan master pembunuh darah melangkah ke lapisan ketiga alam primordial, itu menyebabkan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada hati Dou Tian dan Biluo. Kekuatan San Zhong Tian, ditambah dengan jejak delapan leluhur, telah sepenuhnya menghancurkan mereka berdua untuk bergabung. Jika tidak ada Jian Chen, mungkin dalam beberapa tahun, seluruh alam roh kayu akan menjadi domen penguasa pembunuh darah. Sekarang Jian Chen akhirnya menggunakan kartu asnya, penguasa Biluo juga lega. Sue Sha sekarang adalah pembangkit tenaga listrik tiga surga, dan dengan begitu banyak artefak pertahanan, kartu truf Jian Chen tidak tahu apakah dia bisa membunuh Sue Sha. Tetapi bahkan jika dia tidak bisa membunuh Sue Sha, Sue Sha pasti akan menderita kerugian besar. Jika dia tidak mati, maka kami akan segera mengambil tindakan dan bergandengan tangan dengan Jian Chen untuk sepenuhnya membunuh pembunuhan berdarah itu. Suara Dou Tian Zhu datang. Penguasa langit biru sedikit mengangguk, jelas setuju dengan ini. Blokir, Blokir, pastikan untuk memblokir. Ini adalah kartu truf terakhir Jian Chen. Selama dia bertahan saat ini, tidak ada seorang pun di alam roh kayu yang akan dapat mengancam kursi ini. Dengan raungan gila di hatinya, dia menggunakan segala cara dengan kecepatan tercepat, siap menggunakan semua kekuatannya untuk memblokir pukulan ini. Selain itu, kekuatan kultivasi di tubuhnya tidak dipertahankan sama sekali, dan semuanya dituangkan ke dalam Heavenly Evasion Divine Armor dalam sekejap, mengerahkan kemampuan pertahanan artefak tingkat tinggi ini sebanyak mungkin. Namun, semua upaya yang dia lakukan sia-sia di depan pedangki misterius ini, dan pedangki misterius itu tampaknya melakukan perjalanan melalui kekosongan lain, melewati lebih dari selusin artefak pertahanan kelas menengah tanpa halangan, dan kemudian dia melewatinya. Heaven Evading Divine Armor pada Blood Killing Master lagi, dan menusuk alis Blood Killing Master seperti bambu patah. Suan Jian Ki tampaknya tak terbendung. Selusin artefak pertahanan kelas menengah yang secara khusus disiapkan oleh Master of Blood Killing, serta artefak Divine kelas atas, Heaven Evading Divine Armor, telah kehilangan kemampuan pertahanan yang tepat di depan mata. Suan Jian Ki dan telah menjadi hiasan. Dalam sekejap, tanda pedang yang sangat halus muncul di alis Master Pembunuh Darah. Itu adalah luka yang ditinggalkan oleh Suan Jian Ki. Dia melihat bahwa matanya lamban, dengan kengerian dan ketakutan yang tak tersamar yang tersisa di matanya. Suan Jian Ki mengabaikan semua pertahanannya, dan bahkan artefak tingkat tinggi, Heavenly Evasion God Armor, menjadi pajangan, yang benar-benar membuatnya takut. Namun, pada saat ini, sinar cahaya menyilaukan terpancar dari Master Pembunuh Darah, menutupi seluruh tubuhnya. Mata lamban Lord Pembunuh Darah berbalik tanpa sadar, dan keterkejutan dan ketakutan masih ada di matanya, tetapi ada lebih banyak kekhawatiran, sepertinya sesuatu yang tidak terduga terjadi, yang membuatnya linglung. Di sisi yang berlawanan, Jian Chen menatap Master Pembunuh Darah, alisnya berkerut, wajahnya penuh kejutan. Pembunuh Darah tertegun untuk beberapa napas sebelum akhirnya mendapatkan kembali akal sehatnya, dan kemudian senyum yang tidak dapat dijelaskan secara bertahap muncul di wajahnya. Pada saat itu, dia tidak bisa menahan tawa keras. Hahaha. Tawanya menggelegar seperti guntur, bergema di antara langit dan bumi, dan gelombang suara yang kuat membentuk riak yang terlihat dengan mata telanjang, mengguncang kehampaan. Dia tertawa liar, seolah sedang melampiaskan kegembiraan batinnya. Jian Chen, saya tidak menyangka bahwa tanda leluhur kursi ini dapat menahan kartu truf Anda, kartu truf yang Anda banggakan, tetapi itu tidak dapat membantu kursi ini sama sekali. Master Pembunuh Darah Matanya dipenuhi dengan kegembiraan yang gila, dan tubuhnya bergetar. Tertawa terbahak-bahak. Hahaha, jika aku tahu bahwa jejak leluhur dapat menolak kartu trufmu, bagaimana mungkin kursi ini begitu takut padamu selama bertahun-tahun? Sialan, ini benar-benar jahat. Selama bertahun-tahun, aku takut pada kartu trufmu sampai ke inti, dan karena alasan inilah aku telah menahanmu berkali-kali selama bertahun-tahun. Kursi menelan amarahnya, karena ini kursi memang tidak yakin untuk memblokir pembunuhmu. Tanpa diduga, kartu truf Anda tidak dapat melukai kursi ini sama sekali. Hahaha, tidak dapat melukai kursi ini sama sekali, dan kartu truf Anda tidak dapat melukai kursi ini sama sekali. Aku sama sekali tidak membutuhkan kecemburuan kursi ini padamu. Hahaha, hehehe, hehehe, kenapa aku harus takut padamu? Kenapa aku harus takut padamu? Kenapa? Kenapa? Pada saat ini, master pembunuh darah tampaknya sangat terstimulasi, terlihat seperti orang gila, terlihat gelisah, dan memiliki tatapan ganas, yang terlihat sangat menakutkan, terutama di luar kota Kaisar Anda mengandalkan kartu truf itu untuk mengancam kursi ini di depan semua orang, dan akhirnya membiarkan kursi ini lari di depan begitu banyak orang tanpa perlawanan, kehilangan muka, sial, kamu benar-benar sial Jian Chen, kamu benar-benar pantas mati karena kejahatan Pengalaman di tahun-tahun itu membuat master pembunuh darah merasa semakin marah, dia menggertakkan giginya, dan mendengar suara kematian seperti pembelaan, Jian Chen, kamu biarkan kursi ini mengalami semua penghinaan saat itu, hari ini, kursi ini akan membiarkanmu seribu kali lipat Bayar, kursi ini ingin membuat hidupmu lebih buruk dari kematian, dan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian Master pembunuh darah meraung, dan auranya naik ke langit, dan kekuatan tempur dari surga tiga lapis alam primordial pecah dengan seluruh kekuatannya, memegang pedang ilahi dan menebas langsung ke Jian Chen Pada saat ini, dia benar-benar mengesampingkan semua kekhawatiran di hatinya, dan dengan tidak hati-hati menembak dengan seluruh kekuatannya Pedang ini menebas, seolah-olah kekosongan terbelah, dan pedang suci di tangan Master pembunuh darah mengunci Jian Chen dengan energi pedang yang menyilaukan Lapisan ketiga alam primordial, ditambah dengan bantuan jejak delapan leluhur, telah membuat kekuatan tempur sejati dari darah membunuh di puncak lapisan ketiga surga, dan bahkan mendekati ambang batas keempat Lapisan surga, tidak pantas untuk menyentuhnya secara langsung Jian Chen diam-diam berkata dalam hatinya bahwa hukum ruang berfluktuasi di sekelilingnya, dan sosoknya langsung muncul ribuan kaki jauhnya Hahaha, Jian Chen, sekarang aku ingin melihat apa artinya kamu harus bersaing denganku Blood Killing Lord tertawa terbahak-bahak, niat membunuh di matanya luar biasa, dan kebencian terhadap Jian Chen di hatinya begitu kuat Bahwa dia sudah jauh lebih dari Dou Tianzu dan Biluo Zhu Dia bertarung melawan Dou Tian dan Biluo, dan dia tidak pernah kehilangan muka, meskipun dia menang dan kalah, dia tidak kehilangan martabatnya Tapi melawan Jian Chen, dia benar-benar kehilangan muka dan merasakan semua penghinaan Dia menelan beberapa pil obat tingkat dewa untuk memulihkan kultivasinya, dan kemudian mengambil pedang ilahi dan secara agresif membunuh Jian Chen Tiba-tiba, dua kekuatan lain dari alam primordial muncul di arena, saya melihat Master of Biluo dan Master of Dou Tian muncul di sini Desir, desir Dua cahaya pedang yang menyilaukan mekar, dan pedang suci Biluo dan Dou Tian bertabrakan dengan senjata suci pembunuh darah Ada suara keras, dan setelah energi yang kuat mengamuk di seluruh dunia, membentuk badai menakutkan yang menyebabkan langit awan menghilang, dan tanah di bawahnya tenggelam Cahaya pedang Lord of Blood Killing seterang pilar, memantulkan langit dan bumi, memancarkan cahaya yang menyilaukan, langsung menghancurkan cahaya pedang energi Lord Dou Tian dan Lord Biluo Dou Tian Zhu mengerang, dan seluruh orang terbang dalam sekejap, dan bahkan Biluo Zhu mundur Hanya dengan satu pukulan, Lord of Blood Killing akan mengalahkan Dou Tian dan Biluo sendirian Sebelum wilayahnya menerobos, dia mengandalkan jejak delapan leluhur, dan bahkan jika dia bisa menekan dua penguasa Dou Tian dan Biluo untuk bergabung, celahnya tidak akan terlalu besar Sekarang setelah wilayahnya menerobos, Dou Tian Zhu dan Biluo Zhu bukan lagi lawannya Chaotic Sword God Chapter 3338, Join Forces Against the Enemy Hahaha, Dou Tian, Biluo, kemampuan apa yang kamu miliki untuk menghentikan kursi ini sekarang? Dengan hanya satu tembakan, Biluo dan Dou Tian dipukul mundur, dan ini langsung membuat kepercayaan Raja Pembunuh Darah Meroket, dan dia tertawa terbahak-bahak Segera, dia mengabaikan Dou Tian dan Biluo, pedang ilahi di tangannya bersinar ke langit, pedang menebas kekosongan, dan fluktuasi energi yang kuat membentuk energi pedang besar yang menembak Jian Chen seperti kilat Mata Jian Chen tajam, tenang dan tenang Dengan pikiran di dalam hatinya, lapisan riak tiba-tiba muncul di kehampaan, dan ketika pedang ki dari master pembunuh darah terbang ke Jian Chen, tampaknya menjadi sasaran kekuatan Ruang tak berujung di sepanjang jalan Pemotongan membuat energi pedang ki berkurang dengan cepat Terlebih lagi, jarak antara keduanya tampak diperpanjang tanpa batas, yang akhirnya menyebabkan kecepatan ki pedang ini menjadi lebih lambat dan lebih lambat ketika terbang seperti debu pedang Ketika Jian Ki tiba di depan Jian Chen, kekuatannya hanya sekitar 60% dari masa kejayaannya Pada akhirnya, jari Jian Chen bergabung dengan pedang, hukum kendo datang, dan B memadatkan energi pedang dari udara tipis dan menebasnya Ledakan Kedua pedang ki bertabrakan dengan keras, dan raungan meletus Pedang ki yang diringkas oleh jari-jari Jian Chen hancur berkeping-keping, dan pecahan pedang ki terciprat, meninggalkan lubang yang dalam di tanah Namun, tubuhnya dengan cepat mundur dalam kehampaan, lengan kanannya hancur, dan lengan yang terbuka sudah ditutupi dengan luka pedang halus, dan darah merah cerah mengalir keluar Bahkan jika itu adalah pukulan dengan hanya 60% dari kekuatannya yang tersisa di masa jayanya, Jian Chen terpaksa mengambilnya, dan B sedikit enggan Jian Chen, kamu tidak bisa terbang hari ini dengan sayapmu terpasang Di sisi yang berlawanan, Blood Killing Lord meraung, energinya melonjak ke langit, dan dia datang ke Jian Chen dengan seluruh kekuatannya dan menebas dengan seluruh kekuatannya Wajah Jian Chen tanpa ekspresi, tanpa rasa takut sedikitpun Meskipun dia dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia masih sangat tenang Dia mengganggu penguasa pembunuh darah dengan hukum ruang angkasa, dan kemudian mengorbankan energi pedang misterius kedua Segera, niat pedang yang kuat memenuhi udara, menghancurkan awan langit dan bumi Masih ada Master Dou Tian dan Master Bi Luo terkejut pada saat yang sama, ekspresi di mata mereka berubah dengan cepat Mata mereka terkunci pada Xuan Jian Qi di atas kepala Jian Chen, menunjukkan ekspresi yang luar biasa Master pembunuh darah mengubah wajahnya secara tidak sadar, dan hatinya waspada, jadi dia harus segera melarikan diri dari refleks terkondisi Tetapi bahkan jika dia tiba-tiba bangun, jejak delapan leluhur muncul seketika Suara mendesing Tiba-tiba, Xuan Jian Qi menerobos udara dan terbang dengan kecepatan luar biasa, tetapi itu diblokir oleh delapan tanda leluhur di kepala master pembunuh darah Jejak leluhur memancarkan kecemerlangan kabur yang menyelimuti tuan pembunuh darah Itu selalu tidak menguntungkan di masa lalu Jian Chen menganggap energi pedang misterius sebagai pembunuh Sekarang, ketika menghadapi jejak delapan leluhur ini, dia belum mencapai pencapaian sekecil apapun Saya melihat cahaya yang memancar dari jejak leluhur, yang secara langsung memblokir kipedang misterius Dan akhirnya mengarah ke kipedang misterius yang bahkan dapat diabaikan oleh artefak tingkat tinggi di depan jejak yang tampaknya lemah ini Namun, setelah memblokir energi pedang misterius, cahaya jejak leluhur menjadi jauh lebih lemah Murid Jian Chen sedikit menyusut, menatap tanda leluhur penguasa pembunuh darah sejenak Dan diam-diam berkata dalam hatinya, tanda leluhur ini mengandung jejak energi spiritual Dan energi spiritual ini dapat menahan Suan Jian Qi Kecuali jika itu adalah Suan Jian Qi saya Jika semua energi spiritual ini dapat dihancurkan, jika tidak, Suan Jian Qi tidak akan dapat mengancam master pembunuh darah sama sekali Setelah memahami ini, Jian Chen mengerutkan kening dalam-dalam Meskipun tanda leluhur ini hanya terkondensasi dari nafas artefak tertinggi Bagaimanapun, itu adalah artefak tertinggi yang utuh Bahkan jika itu hanya gumpalan udara, itu tidak boleh diremehkan Itu tidak bisa dihancurkan dan sulit dihancurkan Bagaimanapun, itu adalah produk dari naik ke tingkat tertinggi Dan segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang ini tidak sederhana Dibutuhkan setidaknya 4 ki pedang yang dalam, atau bahkan 5 ki pedang yang dalam Untuk menghancurkan energi spiritual dari tanda leluhur dalam sekejap Mata Jian Chen berkedip, dan melalui tanda leluhur, dia tampaknya telah menemukan roh kayu Kemampuan baru untuk artefak tertinggi ini Yaitu untuk bisa menahan serangan roh primordial Bahkan jejak artefak tertinggi yang dipadatkan dengan nafas memiliki ketahanan yang begitu kuat terhadap serangan roh primordial Belum lagi artefak tertinggi itu sendiri Hahaha, Jian Chen, tidak peduli berapa banyak kartu truf yang kamu miliki Kamu tidak akan dapat mengambil kursi ini Di sisi yang berlawanan, master pembunuh darah tertawa liar Kemudian dia bergegas menuju Jian Chen, dan pedang suci di tangannya menebas satu demi satu Energi yang kuat terombang ambing antara langit dan bumi Menyebabkan kekosongan berfluktuasi dengan hebat, dan banyak celah ruang terus muncul Master pembunuh darah tahu bahwa dia tidak secepat Jian Chen, yang menguasai hukum ruang Jadi ketika dia menyerang, dia dengan sengaja membocorkan energinya untuk secara paksa mengganggu kekosongan ini Dan ingin mengganggu hukum ruang Jian Chen Hanya saja hukum ruang angkasa Jian Chen tidak diperoleh hanya dengan pemahaman Tetapi diperoleh dengan menggabungkan jiwa binatang dari kaisar serangga void Dan merampas kemampuan kaisar serangga void Justru karena inilah pencapaian Jian Chen dalam hukum ruang angkasa tampaknya melekat di tubuhnya Apakah itu kemampuan untuk menggunakan atau mengontrol, itu harus jauh melebihi mereka yang mengandalkan pemahaman tentang dao besar langit dan bumi Selain itu, pada puncaknya, pemahamannya tentang hukum ruang telah melampaui ranah dominasi pembunuh darah saat ini Bahkan jika kekuatannya rusak sekarang, kemampuannya untuk menggunakan dan mengendalikan hukum ruang angkasa masih tidak sebanding dengan tiga kali lipat Surga Oleh karena itu, perilaku raja pembunuh darah yang mencoba menahan hukum ruang angkasa dengan mengganggu kekosongan memang dapat memiliki efek tertentu jika digunakan terhadap pembangkit tenaga listrik lainnya Namun, jika digunakan untuk menghadapi Jian Chen, itu ditakdirkan menjadi usaha yang sia-sia Bagaimana mungkin, kursi ini telah menghancurkan ruang ini sehingga penggunaan hukum ruang angkasa oleh Jian Chen masih tidak terpengaruh Segera, Master Pembunuh Darah menyadari bahwa dia melakukan pekerjaan yang tidak berguna, dan diam-diam terkejut di dalam hatinya Kedua Master Biluo dan Dou Tian juga tidak menganggur, di atas kepala mereka Mereka masing-masing memiliki lima tanda leluhur yang ditangguhkan, dan mereka berusaha sekuat tenaga untuk berurusan dengan Master Pembunuh Darah Hanya saja jarak antara mereka dan Tuan Pembunuh Darah terlalu besar, dan Tuan Biluo dipukuli dan mundur Hanya Dou Tian, Master Realm Primordial Tingkat Pertama, yang sudah pucat saat ini, dengan jejak darah menggantung dari sudut mulutnya, dan dia terluka parah Untuk sementara waktu, bahkan jika Jian Chen bergabung dengan dua Tuan, akan sulit bagi B untuk menekan Tuan Pembunuh Darah Melihat situasi di lapangan dengan jelas, Jian Chen mengerutkan kening, dan ekspresinya sedikit suram Kekuatannya belum pulih, dan sekarang dia hanya bisa mengandalkan hukum ruang angkasa untuk melindungi dirinya sendiri Membunuh penguasa sama sulitnya dengan mencapai langit Biluo, Dou Tian, kalian berdua mempersiapkan keterampilan tempur tingkat dewa, lalu dengarkan perintahku dan lepaskan mereka pada saat yang sama B. Jian Chen diam-diam mengirim transmisi suara kedua Tuan Dou Tian dan Biluo Suara Jian Chen membuat mata Dou Tian dan Biluo berbinar, dan mereka sedikit ragu, lalu mengangguk setuju Lakukan Tiba-tiba, Jian Chen berteriak dengan suara rendah, dan segera setelah suaranya jatuh, paksaan kuat dari langit dan bumi turun dalam sekejap Baik Dou Tian Master dan Biluo Master menunjukkan keterampilan tempur tingkat dewa pada saat yang sama Waktu, dan tekanan kuat langsung terkunci di Master Pembunuh Darah Seberkas cahaya hijau besar muncul di tubuh Dou Tian Zhu, dan di atas kepala Biluo Su, ada bayangan pedang ilahi yang kental Keterampilan tempur tingkat dewa dari keduanya secara bersamaan mengenai Master Pembunuh Darah Hahaha, apakah kamu pikir kamu dapat melukai kursi ini dengan menggunakan keterampilan tempur tingkat dewa? Keterampilan tempur tingkat dewa, kursi ini juga Dia juga menggunakan keterampilan tempur tingkat dewa, dan dalam sekejap, pohon raksasa itu kental di atas kepalanya Namun, ketika keterampilan tempur tingkat dewa Master Pembunuh Darah baru saja ditampilkan, Jian Chen menggunakan keinginan tertingginya untuk mengembun menjadi pedang ilusi dan langsung memutuskan hubungan antara Master Pembunuh Darah dan keterampilan tempur tingkat dewa Segera, keterampilan tempur tingkat dewa yang ditampilkan oleh Master Pembunuh Darah, seperti bola kempis, langsung kehilangan semua kekuatan surgawi dan berubah menjadi masa energi biasa Perubahan mendadak itu menyebabkan blood killing Master menatap, wajahnya penuh keheranan Pedang kematian tanpa bayangan Pada saat yang sama, Jian Chen menyatukan pedangnya dengan jari-jarinya dan menebas ke arah Master Pembunuh Darah dari udara Kombinasi hukum kendo dan hukum luar angkasa secara langsung mengatasi semua pertahanan Master Pembunuh Darah dan yang kuat Energi pedang meledak langsung di tubuhnya Of Master Pembunuh Darah segera memuntahkan kabut darah ke seluruh langit, dan semua organ internalnya hancur berkeping-keping oleh pedang kematian tanpa bayangan Jian Chen Delapan tanda leluhurnya dapat melawan Xuan Jian Qi, karena Xuan Jian Qi adalah sarana untuk menyerang roh primordial Namun, pedang kematian tanpa bayangan bukanlah serangan terhadap dewa primordial, jadi tentu saja tanda leluhurnya tidak dapat menahannya Menderita cedera yang begitu berat secara mengejutkan, energi pelindung tubuh Master Pembunuh Darah bergetar hebat, hampir runtuh secara langsung, dan seluruh tubuhnya juga tidak teratur, seolah-olah dia telah kehilangan setengah dari hidupnya dalam sekejap Kekuatan pukulan Jian Chen benar-benar terlalu kuat Bagaimanapun, bekas wilayahnya ada di sana, dan sekarang dia menggunakan pedang kematian tanpa bayangan untuk menghadapi penguasa pembunuh darah yang hanya berada di lapisan ketiga alam primordial Kerusakannya secara alami jelas Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak cukup pulih sekarang, pedang pembunuh kematian tanpa bayangan akan cukup untuk langsung membunuh surga tiga alam primordial manapun Ledakan Pada saat ini, kekuatan kuat dari langit dan bumi mendekat, Master Pembunuh Darah baru saja dipukul dengan keras oleh pedang pembunuh kehidupan tanpa bayangan, dan sebelum dia pulih, keterampilan tempur tingkat dewa dari Master Dou Tian dan Master Biluo Dia tanpa ampun memukul evasion God Armor dari Blood Killing Ruler di luar tubuhnya Bahan artefak tingkat tinggi dari armor dewa surgawi secara alami tidak rusak sama sekali, tetapi baju besi takdir surgawi dikenakan pada tubuh pembunuh darah, dan itu tidak menerima injeksi energi apapun, sehingga kemampuan perlindungan artefak bermutu tinggi tidak digunakan sama sekali Ini juga membuat keterampilan tempur tingkat dewa Dou Tian Zhu dan Biluo Zhu tampaknya mengenai baju besi tingkat dewa, tetapi pada kenyataannya, semua kekuatan keterampilan tempur tingkat dewa diubah menjadi serangan balik yang kuat melalui dewa Level armor kekuatan kejut diteruskan ke tubuh Blood Killing Lord Segera, Master Pembunuh Darah memuntahkan darah di mulutnya, dan seluruh orang dipukuli dan terbang keluar, napasnya lamban, dan dia terluka parah Dari penampilannya, ia memiliki pelindung tubuh dewa pelarian, dan seluruh tubuhnya utuh, tetapi pada kenyataannya, tubuh yang dibungkus oleh pelindung dewa pelarian sekarang hampir menjadi segumpal daging, dan semua tulangnya utuh Hancur Dalam keadaan normal, sangat tidak mungkin bagi Raja Pembunuh Darah untuk menderita pukulan berat ketika dia menjadi sasaran keterampilan tempur tingkat dewa Biluo dan Dou Tian B tapi dia lengah dan terluka parah oleh pedang kematian tanpa bayangan langsung dari dalam, mengakibatkan semua pukulan belakang yang digunakan untuk menangani Biluo dan Dou Tian patah, membuatnya hampir tidak berdaya Posturnya telah bertahan dua tingkat dewa keterampilan tempur Ini secara alami menyebabkan dia menderita luka yang sangat serius Tingkat keparahan cedera ini, bahkan jika ada delapan tanda leluhur, sudah terlambat untuk pulih Chaotic Sword God Chapter 3339, Run Away Aura Blood Killing Lord langsung menjadi sangat lemah Sebaliknya, Lord Dou Tian dan Lord Biluo terkejut, menunjukkan ketidakpercayaan dan ketakutan Kemampuan macam apa ini, sehingga keterampilan tempur tingkat dewa dari pembunuhan darah tidak dapat ditampilkan Hanya dengan keterampilan tempur tingkat dewa dari kita berdua, sangat tidak mungkin bagi Tuhan pembunuh darah untuk menderita cedera yang begitu serius Tampaknya ketika keterampilan tempur tingkat dewa kita akan mengenai pembunuh darah Tuhan, dia tiba-tiba menderita luka berat karena alasan yang tidak diketahui Melihat master pembunuh darah yang telah terbang jauh, auranya lamban, dan bahkan api kehidupan menjadi redup Dua master Biluo dan Dou Tian tidak berdamai Mereka tanpa sadar menoleh dan melirik Jian Chen Pada saat ini, Jian Chen menjadi semakin misterius di mata mereka Rekan daois Jian Chen ini, caranya benar-benar tidak ada habisnya Mungkinkah dia telah memperoleh warisan dari orang penting tertentu dalam sejarah klan kita Dou Tian Zhu diam-diam berkata dalam hatinya Pada saat ini, dia juga membiarkan Jian Chen dalam hatinya karena ketakutan yang mendalam Di sisi lain, Jian Chen melirik master Biluo dan master Dou Tian Dan berteriak dengan suara rendah Apa yang kamu lakukan, jika kamu ingin sepenuhnya menghentikan pembunuhan berdarah Maka cepat ambil tindakan Meskipun pukulan ini membuatnya berat Kerusakan, dia memiliki delapan tanda leluhur Cedera seperti itu tidak cukup untuk membunuhnya Jika anda terus memberinya waktu Itu tidak akan lama sebelum dia akan kembali ke puncaknya lagi Iya, darah tidak bisa membunuhmu Kita tidak akan memiliki kehidupan yang lebih baik di masa depan Dan kita tidak boleh memberinya waktu untuk bernafas Lord Dou Tian dan Lord Biluo tiba-tiba terbangun Dan keduanya tidak lagi ragu-ragu Dan bergegas ke Lord of Blood Killing pada saat yang sama Mata mereka dingin, dan niat membunuhnya luar biasa Namun, kecepatan Jian Chen lebih cepat dari mereka Dan dia seperti teleportasi Langsung melintasi jarak antara keduanya Dan muncul di depan Blood Killing Lord Menekan telapak tangannya di kekosongan Segera, ruang di sekitar tubuh Blood Killing Lord runtuh Dan bila ruang yang tak terhitung jumlahnya memenuhinya Sangat tajam dan kuat Menutupi Blood Killing Lord berlapis-lapis Pada saat ini, Heavenly Evasion Divine Armor pada Blood Killer Master ikut bermain Dengan materialnya yang kokoh Heavenly Evasion Divine Armor menahan pemotongan Space Blood Menghindari risiko dia dihancurkan berkeping-keping oleh Space Blood Tetapi Evangelical God Armor tanpa injeksi energi Hanya dapat mencapai level ini Ketika bilah luar angkasa ini menyentuh Escape God Armor Dampak kuat yang terkandung dalam bilah tajam ruang angkasa langsung melewati Escape God Armor Sebuah kekuatan besar ditransmisikan ke daging dari penguasa pembunuh darah Segera, Master pembunuh darah dipukul lagi dengan keras Dan dia memuntahkan darah di mulutnya Segera setelah itu, Dou Tianzu dan Bilwozu juga datang satu demi satu Pedang suci di tangannya meledak dengan energi yang mengerikan Dan tanpa ampun menebas tubuh si pembunuh darah Ledakan Ada ledakan di langit Dan Master pembunuh darah dipukuli terbalik seperti bola meriam Dan bui darah merah di mulutnya terus meludah Cerat ini bukan lagi darah Tetapi organ dalam yang telah hancur berkeping-keping Di atas kepalanya, delapan tanda leluhur memancarkan cahaya Dan napas kehidupan yang kuat memenuhi udara Memberi nutrisi pada cedera Master pembunuh darah Membuatnya mampu menyelamatkan hidupnya meskipun cedera serius Sosok itu melintas Dan Jian Chen muncul di depan Master pembunuh darah lagi Matanya dingin, penuh dengan niat membunuh yang tersembunyi Dan telapak tangannya menamparkan kepala Master pembunuh darah Dengan kekuatan yang kuat Telapak tangannya bersentuhan dengan helm pertempuran Dari evaporating god armor Dan tekstur keras tiba-tiba keluar Menyebabkan telapak tangan Jian Chen bergetar tak terkendali Namun, kekuatan kuat yang terkandung di telapak tangannya Langsung menembus Heavenly Evasion Divine Armor Dan mengenai kepala Blood Killing Lord Ah, Lord of Blood Killing menjerit Kepalanya, yang disembunyikan di Evading God Armor Langsung ditutupi dengan retakan Dan guncangan kuat membuat matanya tidak mampu Menahan kekuatan mengerikan ini dan meledak Segera, matanya berubah menjadi dua lubang merah besar Dan darah mengalir tanpa henti Dan bahkan roh primordial sangat terguncang Pukulan ini bukan serangan roh primordial Jadi tanda leluhur penguasa pembunuh darah Tidak dapat melindungi roh primordialnya Sosok Lord Biluo dan Lord Dou Tian muncul Dan pada saat yang sama mereka menembak Dua pedang ilahi kelas menengah menebas Lord of Blood Killing dengan kekuatan untuk merobek kekosongan Master pembunuh darah melewatkan sesaat Menyebabkan situasi pertempuran di lapangan terbalik dalam sekejap Berubah menjadi kerugian dalam sekejap Dan ditekan dan dipukuli oleh ketiga Jian Chen Tuan pembunuh darah telah terluka berturut-turut Dan luka-lukanya menjadi semakin serius Sekarang dia tidak dapat mengumpulkan kekuatan untuk melawan Dan dia hanya bisa dipukuli secara pasif Dan sulit untuk melawan Selanjutnya, Master Biluo Master Dou Tian dan Jian Chen menyerang Master of Blood Killing satu demi satu Yang masing-masing tidak menahan diri Jika bukan karena jejak delapan leluhur Setelah menderita pukulan yang begitu berat Saya khawatir itu tidak akan bertahan sama sekali Empat pembangkit tenaga listrik besar Di alam primordial hancur di wilayah perdamaian Matahari dan bulan tidak memiliki cahaya Dan kekosongan dihancurkan berulang kali Mengguncang seluruh alam roh kayu Jian Chen Dan ketika kursi ini kembali Kamu akan dihancurkan menjadi abu Tiba-tiba Master pembunuh darah mengeluarkan suara melengking Penuh dengan kebencian yang tak ada habisnya Dan kebencian yang mengerikan Saat berikutnya Tubuh kedagingannya mulai terbakar Dan dia telah menggunakan teknik rahasia Dengan biaya penghancuran diri Tubuhnya berubah menjadi cahaya merah darah Yang menembus kehampaan dan menghilang seketika Pikiran Jian Chen bergerak Dan seluruh kekosongan mulai terdistorsi dengan keras Secara paksa mengganggu hukum ruang angkasa Tetapi itu tidak menghentikan master pembunuh darah Tanpa ragu sedikit pun Sosoknya juga menghilang tepat setelahnya Dia mengendalikan ruang untuk bergerak Dan mengejar ke arah pelarian blood killing master Dengan cara ini Master pembunuh darah menggunakan teknik rahasia Melarikan diri dengan biaya penghancuran diri Melarikan diri dengan panik di depan Sementara di belakang Jian Chen memanipulasi hukum ruang Dan mengejar master pembunuh darah Lord of blood killing tidak melarikan diri Ke alam darah merah Kekuatan hidupnya terbakar dengan liar Jadi dia memperoleh kecepatan tertinggi Jauh melampaui wilayahnya sendiri Dan segera muncul di langit di atas lautan yang tak berujung Segera setelah itu Ruang itu sedikit terdistorsi Dan sosok Jian Chen tiba-tiba muncul Muncul di ruang antara langit dan bumi Dalam posisi bersilah Kecepatan penguasa pembunuh darah terlalu cepat Dan hanya dia yang hampir tidak bisa mengikuti hukum ruang Adapun penguasa Biluo dan penguasa Dou Tian Mereka telah lama tertinggal Sialan hukum ruang angkasa Aku tidak bisa menyingkirkannya seperti ini Di depan Master pembunuh darah Yang melarikan diri dengan panik Juga memperhatikan Jian Chen di belakangnya Dan dia mengertakan gigi dengan kebencian Saat berikutnya Energi dan semangatnya juga mulai terbakar Berubah menjadi kekuatan yang melonjak Dan menuangkan semuanya ke dalam escape God Armor Setelah Heavenly Evasion God Armor dimotivasi oleh energi ini Kemampuan khusus artefak tingkat tinggi Akhirnya mulai bermain Itu membungkus master pembunuh darah Dan menghilang seketika tanpa jejak Seolah-olah dia telah melarikan diri dari dunia Tidak hanya menghilang sepenuhnya Tetapi bahkan napasnya menghilang Setelah dua napas Jian Chen datang ke posisi Dimana master pembunuh darah telah menghilang Melihat kekosongan yang kosong Dia mendengus dingin Dan menamparkan kekosongan dengan telapak tangannya Langsung mengubah kekosongan 100 ribu mil menjadi kegelapan Ini adalah pemandangan yang menakutkan Di atas lautan yang luas Matahari bersinar terang beberapa saat yang lalu Tetapi tiba-tiba Semua cahaya menghilang Dan seluruh dunia menjadi hitam Di laut di bawah Segera ada banyak binatang laut Dengan kekuatan berbeda mencuat di kepala mereka Dan di antara mereka bahkan ada binatang suci Dengan kekuatan yang mencapai tingkat tak terhingga Semua binatang laut menatap langit Hanya untuk melihat bahwa di langit gelap tanpa batas ini Hanya ada sosok berjubah putih yang duduk bersila Memancarkan aura menakutkan yang membuat mereka gemetar Di mata semua binatang laut Sosok ini menjadi satu-satunya di dunia Seolah-olah mewakili satu-satunya kecemerlangan di dunia Kekosongan yang hancur ini tidak berlangsung lama Dan setiap dunia memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri Hanya dalam beberapa napas Kekosongan itu sepenuhnya dikembalikan ke keadaan semula Namun, Jian Chen sudah menghilang Dengan tempat ini sebagai pusatnya Dia mulai menghancurkan kekosongan di dekatnya dengan cara seperti karpet Mencoba memaksa master pembunuh darah keluar dari persembunyiannya Kecepatannya sangat cepat Dan hanya dalam beberapa napas Dia menghancurkan semua langit dan bumi dalam radius 1 juta mil Tetapi dia tidak menemukan sosok master pembunuh darah Melihat ini, Jian Chen menghentikan penghancuran Dia duduk bersila di kehampaan Wajahnya sedikit suram Dan dia tahu bahwa master pembunuh darah telah melarikan diri jauh Setelah lebih dari selusin napas Master Biluo dan Master Dou Tian datang terlambat Melihat dunia kosong di sekitar mereka Wajah mereka langsung jelek Aku benar-benar membiarkannya melarikan diri Alam roh kayu sangat besar Jika master pembunuh darah tidak dapat menyembunyikannya Dan dia memiliki bantuan baju besi ilahi Maka jika kita ingin menemukannya Sangat sulit untuk menemukannya Jarum ditumpukan jerami Dou Tian Zhu berkata dengan sungguh-sungguh Chaotic Sword God Chapter 3340 At More Help Dibandingkan dengan master Biluo Master Dou Tian tidak diragukan lagi adalah orang yang paling khawatir Karena di antara beberapa master di dunia roh kayu Dia adalah yang terlemah Kami masih meremehkan Lord of Blood Killing Lord Biluo berkata dengan suara yang dalam Dia sekarang memiliki bantuan Divine Armor yang dapat menyembunyikan nafasnya Di masa depan Jika dia mengandalkan kemampuan Divine Armor untuk bunuh kami Selain pedang selain debu Kami berdua akan kesulitan melarikan diri dari nasib buruk Mendengar ini Dou Tian Zhu tiba-tiba merasakan duri di punggungnya Seolah-olah pembunuh darah selalu disembunyikan di sisinya Yang membuatnya merasa kedinginan Lord Dou Tian menoleh untuk melihat Jian Chen Dan meminta bantuan Rekan Daois Jian Chen Anda pandai di jalan luar angkasa Saya ingin tahu apakah Anda dapat menemukan Lord of Blood Killing Jian Chen menggelengkan kepalanya dan berkata Saya telah kehilangan jejaknya Meskipun dunia roh kayu tidak besar Itu tidak kecil Sulit bagi saya untuk menemukan darah di ruang sebesar itu Lalu bagaimana bisa sekarang bagus Dou Tian Zhu berjalan mondar-mandir sendirian Sangat cemas, tidak bisa duduk diam Dia hanya berada di lapisan pertama alam primordial primitif sekarang Dan master pembunuh darah adalah pembangkit tenaga surgawi lapisan ketiga Setelah master pembunuh darah membunuhnya Ada kemungkinan besar dia akan langsung dibunuh tanpa tindakan pencegahan Bahkan jika dia memiliki tanda leluhur Juga tidak berhasil Tuan Dou Tian, jika Anda khawatir Maka kembalilah dan temukan baju besi senjata ilahi yang lebih kuat Dan kenakan di tubuh Anda setiap saat Kata Jian Chen kepada guru Dou Tian Mendengar ini, Biluo Zhu mengerutkan kening dan berbisik Meskipun ini adalah solusi yang baik Bagaimanapun juga ini bukanlah solusi jangka panjang Kalau begitu gunakan metode kedua Anda menghabiskan semua sumber daya Anda untuk mengolah bunga jiwa kehidupan untuk saya Saya membutuhkan banyak bunga jiwa kehidupan untuk pulih dari luka saya Setelah luka saya pulih, pembunuhan darah akan diserahkan kepada saya untuk ditangani Dengan tatapan Jian Chen lihatlah Biluo dan Dou Tian Mendengar ini, Biluo dan Dou Tian sama-sama terkejut Keduanya menatap Jian Chen dengan heran Dou Tian bertanya dengan ragu Teman Jian Chen, jika cederamu pulih, bisakah kamu benar-benar sendirian? Membunuh darah Ekspresi Jian Chen acu tak acu, dan dia berkata perlahan Jika saya kembali ke periode puncak, membunuhnya akan semudah telapak tangan saya Tetapi bahkan jika saya belum kembali ke keadaan puncak Selama roh primordial dikembalikan kekesempurnaan, akan mudah untuk menghadapinya Kata-katanya jatuh ke telinga Biluo dan Dou Tian Dan itu sama saja dengan Guntur, dan mereka berdua terpana di tempat Kekuatan tempur pembunuhan darah untuk mendominasi alam awal primordial Triple Heaven Sudah menjadi eksistensi yang tak tertandingi di mata mereka berdua Tapi sekarang, Jian Chen mengatakan bahwa membunuh darah itu mudah Bagaimana mungkin ini tidak mengejutkan mereka berdua Pada saat ini, di hati kedua tuan, Dou Tian dan Biluo Mereka bahkan berpikir bahwa Jian Chen berbicara besar Dan menggunakan bahasa palsu untuk menipu mereka Hanya memikirkan misteri Jian Chen dan cara magis Yang tak terhitung jumlahnya membuat mereka berdua tidak yakin Apakah Jian Chen benar-benar sekuat itu? Jian Chen, siapa kamu? Dari mana asalmu? Master Biluo menatap Jian Chen Dia telah menjadi penguasa dunia roh kayu selama bertahun-tahun Di dunia roh kayu, memang ada beberapa orang kuat di alam janji Yang tidak dapat melarikan diri dari dunia Dan di antara mereka ada banyak makhluk kuno yang telah mencapai sembilan surga Oleh karena itu, akan mengejutkan, tetapi tidak dapat diterima Jika seorang penguasa tiba-tiba muncul di dunia roh kayu Tetapi jika kekuatan penguasa ini tidak normal, itu sama sekali tidak masuk akal Tatapan Dou Tian Zhu juga tertuju pada Jian Chen sejenak Dengan sedikit kewaspadaan dalam kegelapan Ekspresi Jian Chen seperti biasa, dan dia berkata dengan nada datar Sebenarnya, tidak masalah siapa saya Anda hanya perlu memahami bahwa saya tidak memiliki kebencian terhadap Anda Mungkin, bagi Anda, kedatangan saya akan menjadi cara untuk mengubah takdir Anda sendiri Kesempatan Kesempatan untuk mengubah takdir kita sendiri Jian Chen, apa artinya ini? Mata Biluo menyipit, linglung dan bingung Ayo pergi, ayo kembali dulu Begitu suara itu jatuh, sosok Jian Chen menghilang Dan dia telah pergi dari sini melalui hukum ruang angkasa Tetapi ada suara di telinga Biluo dan gemas samping Dou Tian Pembunuh darah tidak bisa membunuhku Bagiku, dia hanya penghalang, bukan ancaman Tapi berbeda untuk kalian berdua Itu kalimat yang sama yang baru saja aku katakan Aku bisa membunuh darah dan membiarkan kalian berdua beristirahat dengan tenang Tapi premisnya adalah kamu harus memberiku banyak bunga kehidupan dan jiwa Sehingga lukaku bisa pulih Di langit di atas lautan yang tak berujung Dou Tian dan Biluo saling memandang Mata mereka berbinar Dan mereka sedang memikirkan sesuatu Biluo, apa pendapatmu tentang masalah ini? Dou Tian Zhu bertanya Master Biluo menghela nafas pelan dan berkata Untuk rencana hari ini, apakah kita punya pilihan lain? Setelah terobosan pembunuhan darah Kita bukan lagi musuh Anda dan saya Dan sekarang kita hanya bisa menaruh harapan pada Jian Chen Jika itu masalahnya Maka mari kita bertaruh untuk yang ini Setelah saya kembali Saya akan segera mengumpulkan kekuatan seluruh alam Tai Tian Dan mencoba yang terbaik untuk mengolah bunga jiwa kehidupan Master Dou Tian juga tidak punya pilihan selain melakukannya Untuk Jian Chen, buat kompromi Meskipun pertempuran sengit telah meredah Berita tentang pertempuran empat penguasa utama mereka Masih menyebar liar di empat alam dengan kecepatan yang luar biasa Menyebabkan seluruh alam roh kayu bergetar Di bawah pertempuran ini Blood Killing Lord akhirnya dikalahkan dan menghilang ke laut yang tak berujung Di Istana Ilahi Darah Merah Semua orang kuat panik Seperti duduk di atas selimut jarum Karena takut mereka akan menjadi sasaran bersama oleh tiga alam Biang Rilem Tai Tian Rilem, dan Peace Domain Tanpa Raja Pembunuh Darah Bagaimana mungkin alam darah merah menjadi musuh dari tiga alam lainnya Namun, kekhawatiran mereka berlebihan Pikiran Master Biluo dan Master Dou Tian saat ini benar-benar di luar tingkat teritorial Master Pembunuh Darah belum mati Tegang secara mental Dalam situasi seperti itu, bagaimana mungkin mereka masih memiliki niat untuk memperluas wilayah mereka Tetapi begitu mereka kembali ke wilayah masing-masing, mereka segera mengerahkan semua kekuatan mereka untuk mengolah bunga kehidupan dan jiwa untuk Jian Chen Jian Chen juga tidak peduli dengan wilayah alam darah merah, sekarang Dou Tian Zhu dan Biluo Zhuo telah membudidayakan bunga kehidupan dan jiwa untuknya Wilayah itu seperti awan asap dan tidak ada artinya baginya Bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa sekarang, dia tidak perlu khawatir tentang bunga jiwa Namun, Sue Sa juga tahu bahwa saya sangat membutuhkan bunga jiwa kehidupan Tetapi saya ingin melindunginya dari kehancuran yang disengaja Jian Chen, yang telah kembali ke domain perdamaian, memikirkannya, dan segera mengirim transmisi suara ke Xia Jian Ming, Xia Jian Ming, semua membudidayakan bunga jiwa kehidupan Semua ditransplantasikan ke kuil Menanam bunga jiwa membutuhkan bidang spiritual khusus, dan menanam bunga jiwa sama dengan menanam bidang spiritual pada saat yang sama Yang merupakan konsumsi dan kerugian yang sangat besar Namun, Jian Chen benar-benar mengabaikan ini, dan itu benar-benar lebih penting daripada apapun untuk membiarkan bunga kehidupan dan jiwa ini tumbuh dengan lancar Setelah genus, Jian Chen tidak kembali ke Istana Perdamaian, tetapi sekali lagi datang ke ruang bawah tanah di mana dia dibunuh oleh Raja Pembunuh Darah Ketika dia muncul kembali di ruang bawah tanah ini, saluran transmisi ruang yang ada di sini sebelumnya telah menghilang Saluran transmisi ruang angkasa ini akan muncul secara acak di mana saja, dan setiap kali muncul, itu tidak akan ada terlalu lama Saluran transmisi yang ada di sini dihancurkan pada saat pembunuh darah Jian Chen melihat ruang bawah tanah ini, dan kesadarannya yang kuat dengan hati-hati merasakan perubahan apapun di sini Sepertinya kita perlu menemukan saluran luar angkasa ini lagi, tetapi saya tidak tahu apakah saluran luar angkasa ini hanya akan muncul di domain perdamaian Atau akankah itu muncul di tempat manapun termasuk alam darah merah, alam tai tian, dan alam biang? Terima kasih telah menonton!